mahasiswa Universitas Vidya Usada yang tercinta, yang terhormat para narasumber, Bapak Profesor Dr. Muji Setio, STMT, dan Ibu Nurse Dwiret Naningsih, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan, yang terhormat Ibu Rektor Universitas Vidya Usada Semarang, Ibu Dr. Hargianti Dini Suwandari, Dr. Higi, Magister Manajemen, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Rinayati Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, para Kaprodi, rekan-rekan dosen, serta teman-teman mahasiswa Universitas Vidya Usada Semarang yang kami cintai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kadirat Tuhan yang maesah, bahwasannya, pagi hari ini, kita masih juga diberikan rahmat yang luar biasa, kita masih diberikan keberkahan untuk bisa berkumpul bersama secara virtual dalam acara seminar penulisan karya tulis ilmiah dengan tema mewujudkan mahasiswa kreatif dan inovatif dalam berkarya ilmiah. Dan, tidak lupa juga, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dua tanggal sumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Muji Setio STMT dan Ibu Ners Dwi Retna Ningsih, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan, yang sudah kersol meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya kepada kita di hari ini. Terima kasih untuk beliau-beliau berdua ya. Dan, sebelum memasuki acara inti, akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan Rektor Universitas Widya Usada Semarang. Yang keempat, pemaparan materi pertama oleh Ibu Ners Dwi Retna Ningsih, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan. Yang kelima adalah pemaparan materi kedua oleh Bapak Profesor Dr. Muji Setio STMT. Yang keenam adalah sesi tanya-jawab. Dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, hadirin yang berbahagia serta teman-teman mahasiswa yang kami cintai. Selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberi kelancaran dan memberkahi acara kita hari ini. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk tenang dan mengambil sikap sempurna. Kepada rekan operator, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. acara selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Widya Usada Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik. kepada Ibu Rinayati Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Magister Kesehatan Magister Kesehatan. baik, yang terhormat. baik, yang terhormat Prof. Muji dan Bu Duirno selaku narasumber, Pak Abas dan tim dari kemasiswaan yang saya banggakan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon izin mewakili Ibu Rektor yang dalam hal pagi ini beliau belum bisa hadir secara daring karena memang masih punya tugas. tugas menunggui garwonya yang segera. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini secara daring dalam acara seminar penulisan karya tulis ilmiah mewujudkan mahasiswa kreatif dan inovatif dalam berkarya ilmiah dengan sehat wa alfiyat tanpa kurang suatu apapun. dan salawat dan salam kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan berkahnya. Jadi acara ini mungkin Prof. Jiburutno dan teman-teman sekalian ya saya sangat setuju sekali, sangat mendukung karena dalam melaksanakan tridharma tidak hanya dosen saja yang harus menghasilkan karya ilmiah, tapi mahasiswa juga disebutkan wajib menghasilkan karya ilmiah. Untuk melatih mahasiswa maka perlu seminar ini ya. Jadi mungkin teman-teman atau para mahasiswa dari universitas itu sudah ada edaran rektor ya tentang pemberian rekognisi bagi mahasiswa yang berhasil pertama publikasi di jurnal ilmiah minimal cinta 4, yang kedua yang telah memiliki HKI, dan yang ketiga lolos program hibah PKM dari eksternal. Itu diberikan pengakuan berupa macam-macam ya. Jadi itu sudah ada berupa pembebasan melaksanakan tugas akhir dan beberapa pengakuan mata kuliah yang lain. Jadi teman-teman mohon ke dalam acara seminar ini gunakan kesempatan sebaik mungkin, cari ilmu sebanyak-banyaknya, lalu kita terapkan, kita gunakan. Nanti kalau sudah kamu berhasil, tadi ada publikasi jurnal, ada punya HKI, lolos hibah PKM itu dari kampus memberikan pengakuan untuk beberapa mata kuliah tertentu, terutama mata kuliah tugas akhir ya, itu masih diakui. Karena kita harus melaksanakan program dari pemerintah yaitu MBKM. Jadi pelan-pelan kita akan ke sana. Berikutnya mungkin terima kasih buat tim kemahasiswaan ya, Pak Bas, Budani, Pak Yuli, dan teman-teman yang selalu bersemangat memfasilitasi mahasiswa agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja, selamat melakukan seminar, semoga acara berjalan dengan lancar, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan semoga bermanfaat. Menurut saya dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaiannya kekurangan, bila taufi kodaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rina untuk sambutannya. Kami juga mengucapkan selamat jalan menuju ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan rombongan Universitas Widyawisada Semarang. Baik, teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk ke acara inti, kami hanya ingin mengingatkan, tolong kalau bisa on-camp, atau minimal Anda gunakan official background yang sudah disediakan oleh tim panitia, tadi sudah sempat di-share oleh Mas Dio di kolom chat, silakan Anda pergunakan ya. Oke, sekarang saatnya kita belajar. Mari kita simak baik-baik materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan kalau teman-teman mahasiswa punya pertanyaan ke Narsum, mohon dicatat dulu ya, karena nanti bisa Anda sampaikan di sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari narasumber yang kedua, yaitu Prof. Nulci. Baik, yang pertama, kita langsung ke narasumber pertama kita tentu saja, ke Ibu Nurse Dwi Ratmanim Sih, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan. Langsung kita satu aja. Bu Ratno, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Yoli. Cerah-ceria, langsung terpampang di monitor saya, Bu. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, Pak Yoli. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Ibu. Ini nggak ikut ke Jakarta ya, Bu? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti menyusul rencana ya, Bu. Oke, Bu Ratno, sebelum ke materi, saya pengen nanya-nanya dikit ini, Bu. Berkait dengan penulisan karya ilmiah. Kalau menurut pengalaman Burratno selama ini, apa hal terpenting yang justru sering dilupakan oleh para mahasiswa dalam menulis karya ilmiah? Ya, terima kasih, Pak Yoli. Ini sepertinya sudah wawancara terlebih dahulu ya, Pak. Presentasi ya. Buat icebreaking sekaligus bridging, Bu. Jembatan untuk menuju presentasi Burratno. Baik, Pak. Baik, Pak Yoli. Jadi, kalau mungkin di budaya akademik ini memang perlu dimotivasi ya, bahwa setiap mahasiswa itu sebetulnya sudah, tadi sudah disampaikan Bu Rina bahwa ada rekognisi dari universitas. Namun, ternyata budaya dari akademik itu khususnya kebetulan saya mengajarnya di keperawatan, baik di D3 maupun di S1. Jadi, mahasiswa yang publikasi itu rata-rata setelah mereka menyelesaikan karya tulisi ilmiahnya, Pak. Jadi, tugas akhirnya baru mereka bisa publikasi. Jadi, kalaupun ada yang publikasi, biasanya hanya kelompok tertentu yang lolos pendanaan PKM. Gitu saja, Pak. Oh. Mungkin perlu di... Ini, ya. J, J, J. Baik, bisa kita kabut. Oke, terima kasih, Burratno. Kalau begitu, teman-teman mahasiswa, serta ada ringan berbahagia, langsung saja kita sambutan langsung berpertama kita, Ibu Nurse Dwi Ratna Ningsun, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan. Oh, enggak, Bulatno. Waktu dan tempat kami persilahkan selama satu jam berpati. Terima kasih, Pak Yuli. Salamu-salamu. Mohon izin, Prof. Muji, saya terlebih dahulu menyampaikan materi. Silakan. Baik, selamat pagi mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung di Google. Mohon maaf di ruang Zoom. Bahkan ada mahasiswa kami yang masih jaga juga. Jadi kebetulan mahasiswa kami di S1 itu ada dari kelas karyawan, Pak. Jadi ada yang jaga di rumah sakit juga ikut ini. Yang di rumah sakit ini saya lihat di layar monitor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa bahagia Bapak-Ibu serta mahasiswa yang kami banggakan di lingkungan universitas di Jauh Sada, Semarang. Baik, kita hari ini niatkan, luruskan niat kita dulu untuk belajar bersama-sama ya. Oke, baik. Baik, materi saya sesuai dengan yang diamanahkan oleh bagian kemahasiswaan adalah strategi penulisan karya ilmiah. Barangkali, karena waktunya satu jam, barangkali ada hal yang nanti langsung didiskusikan atau ditanyakan langsung saja dibuka. Ini apa? Kalau disuaranya dibuka saja atau bisa raise hand. Begitu ya, kita sepakati Bapak-Ibu serta mahasiswa semuanya. Karena saya panggil Bapak-Ibu, karena mahasiswa kami ada yang sudah Bapak dan Ibu. Oke, serta mahasiswa yang lain. Baik, saya mohon izin share. Apakah sudah terlihat di layar monitor, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini adalah strategi penulisan karya ilmiah. Strategi penulisan karya ilmiah tentu kita tahu terlebih dahulu ya. Kita harus ketahui terlebih dahulu apa yang berbeda dengan karya ilmiah. Jadi, kita sering menyampaikan apa itu karya ilmiah. Kemudian apa sih pengertiannya, sehingga ada strategi untuk menulisnya. Begitu ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2022, karya ilmiah ini secara etimologi itu ada, dibagi menjadi dua ya, yaitu karya dan ilmiah. Karya itu sendiri adalah pekerjaan, kemudian hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan untuk kata ilmiah, ini adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan berarti adalah memenuhi syarat kaedah dari ilmu pengetahuan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis, mohon maaf, karya ilmiah ini, ini adalah karya ilmiah yang ditulis, disusun, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, dan berdasarkan fakta. Di sini bisa, karena adanya observasi, faktanya itu bisa dengan observasi, bisa dengan eksperimen, dan kajian pustaka. Dan kalau ada beberapa referensi menyampaikan bahwa karya ilmiah ini disusun dengan cara ilmiah dengan mengikuti perdoman. Jadi tentunya ada perdoman atau aturan yang telah ditetapkan, sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu karya ilmiah. Apa perlunya kita mempelajari atau pentingnya menyusun karya ilmiah? Karena kita ini adalah akademisi, di mana kita saat ini sedang bersama-sama menempuh pendidikan akademik, secara akademik, maka karya ilmiah ini tidak bisa dibisahkan, Bapak-Ibu, dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena karya ilmiah ini memiliki peran, peran yang sangat penting di dalam perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam ranah pendidikan perguruan tinggi, yaitu aspek tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ketiga aspek tridharma ini, tentunya memiliki kaitan yang erat dengan karya ilmiah. Baik, mayoritas karya ilmiah ini biasanya seringnya itu dihasilkan dari hasil proses pendidikan, kemudian pengembangan penelitian, maupun pelaksanaan pengabdian. Jadi, dari tiga unsur tridharma pendidikan. Baik, apa fungsi dari karya ilmiah sendiri? Secara fungsi, karya ilmiah itu menurut konsep teorinya itu adalah yang pertama sebagai bahan rujukan atau referensi. Di mana untuk persiapan dalam penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Contohnya, misalnya adalah penelitian maupun kegiatan seminar. Maka karya ilmiah ini berfungsi sebagai rujukan atau referensi. Kemudian yang kedua adalah sebagai fungsi edukasi, di mana ketika kita dapat menuliskan karya ilmiah, maka wawasan yang didapat akan meningkat, khususnya terhadap bidang keilmuan yang sedang ditulis. Baik, yang ketiga, karya ilmiah ini mampu memperluas wawasan kepada masyarakat umumnya, khususnya dalam perkembangan ilmu, sebab dalam karya ilmiah. Sehingga seseorang itu bebas menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu atau masyarakat luas. Nah, inilah fungsi kita menuliskan karya ilmiah. Mungkin ada pertanyaan? Boleh nanti dibuka langsung saja suaranya ya. Baik. Karya ilmiah itu, yang disebut dengan karya ilmiah tadi ya, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologinya, kemudian fungsinya apalah, ini adalah karakteristiknya. Secara karakteristik, karya ilmiah itu beda dengan tulisan non-ilmiah. Maka ada karakteristiknya. Yang pertama, bahwa karya ilmiah itu bersifat teoritis. Dimana kalau teoritis berarti semua mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa karya ilmiah itu bersifat lugas dan logis. Di sini penulisannya tidak emosional, maknanya tidak ambigu, atau maknanya hanya tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Kemudian disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Karena tadi bahwa karya ilmiah itu ada pedomanya, ada struktur atau template penulisannya, aturannya apa saja isinya, itu disesuaikan. Kemudian karya ilmiah ini bersifat efektif dan efisien. Artinya ringkas, padat, kemudian hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah untuk dipahami. Baik, untuk karakteristik berikutnya, bahwa karya ilmiah itu sifatnya objektif. Artinya yang ditulis itu berdasarkan fakta, bahwa setiap informasi dalam kerangka ilmiah itu selalu apa adanya. Jadi apa yang dihasilkan, misalkan dari hasil pengelitian, maka itulah yang ditulis. Atau dari hasil observasi, itulah yang ditulis. Dari studi lapangan, itulah yang dipuliskan. Dan konkret. Kemudian berikutnya, bahwa karya ilmiah itu bersifat sistematis. Di sini sistematis maksudnya adalah, baik penulisan dan pembahasan, itu sesuai dengan prosedur dan sistematis yang berlaku. Jadi apa saja yang perlu dikarakteristik dari karya tulis ilmiah itu adalah ini tadi, ada beberapa poin. Kemudian karena sistematis berarti tentu ada panduannya. Oke, mari kita lanjutkan. Apa saja jenis-jenis karya ilmiah. Karena ini kita di UHS, di lingkungan UHS ini adalah mahasiswa D3, S1. Jadi apa yang sering kita temui, atau apa saja jenis-jenis karya ilmiah pada saat kita menemukan pendidikan saat ini. Ini ada artikel atau jurnal ilmiah, kemudian ada makalah, makalah yang biasanya disusun oleh mahasiswa, kemudian karya tulis ilmiah, skripsi, karena tesis dan disertasi itu. Levernya untuk pendidikan lanjutan, karena kita sasarannya hari ini adalah mahasiswa D3 dan S1, nanti kita sesuaikan. Kemudian artikel ilmiah populer, dan kertas kerja. Baik, apa saja yang dimaksud dengan artikel atau jurnal ilmiah. Artikel dalam penulisannya, artikel itu adalah berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang, kemudian dimuat dalam suatu jurnal, atau buku kumpulan artikel yang ditulis secara ilmiah dengan mengikuti perdoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah ini diangkat dari hasil, bisa dari hasil penelitian, bisa berarti bisa kalau mahasiswa S1 berarti skripsi, kemudian kalau D3 berarti KTI atau karya tulis ilmiah. Kemudian bisa hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Sedangkan kalau jurnal ilmiah, ini adalah suatu bentuk publikasi. Ini nanti mungkin akan lebih detail disampaikan oleh Prof. Muji. Terkait dengan jurnal ilmiah. Ini adalah sebuah bentuk publikasi ilmiah yang dilakukan secara berkala oleh suatu penerbit. Di dalamnya memuat sebuah hasil kegiatan atau penelitian dalam sebuah bidang keilmuan tertentu. Biasanya sesuai dengan sekup atau tema dari jurnal yang mempublikasikannya. Di mana kalau jurnal ilmiah ini adalah bisa dari hasil pengamatan atau hasil penelitian, kemudian bisa juga kalau mahasiswa D3 berarti karya tulis ilmiah berarti kalau di D3 keperawatan itu studi kasus. Kalau di D3 TEM, D3 teknik elektromedik itu berarti KTI-nya adalah membuat suatu alat, alat teknik elektromedik yang bisa memberikan kemanfaatan bidang medik. Kemudian disusun menjadi suatu manuskrip sebetulnya yang disebut kalau belum publis. Itu disebut dengan manuskrip. Baru kalau sudah dipublikasikan disebut dengan artikel. Komponennya apa saja di dalam artikel itu yang sudah dipublikasikan nanti. Ada judul, kemudian bagaimana menuliskan judul. Kalau mahasiswa D3 keperawatan itu adalah studi kasus. Kes tadi maka atau tadi mahasiswa S1 itu adalah penelitiannya bisa biasanya kita tidak sarankan untuk penelitian yang karena S1 itu kan penelitiannya masih yang latihan. Jadi judul penelitian yang disusun di skripsi atau di karya tulis ilmiah yang disusun di mahasiswa D3 keperawatan, D3 teknik elektromedik, kemudian teknik rongsen itu sebaiknya pada saat menyusun manuskrip, karena tadi belum publis atau artikel kalau sudah publis, itu maka judulnya tidak harus sama. Kenapa? Karena judul itu ada ketentuannya. Gimana di dalam penyusunan komponen jurnal ilmiah itu untuk penulisan judul itu harus jelas, singkat, padat, kemudian serta tidak boleh memiliki makna ganda, bahkan disarankan tidak boleh lebih dari 14 kata. juga kalau bisa, yang bisa mewakili isi dari artikel yang dipublikasikan, dan juga bisa menggambarkan isi dari artikel dan juga menarik bagi pembacanya. Jadi ini judulnya menarik ya. Jadi tentu berbeda penyusunan di dalam jurnal atau artikel ilmiah itu nanti dengan tugas akhir. Baik, itu komponen dari jurnal ilmiah yang pertama, yaitu judul. Kemudian abstrak. Abstrak di sini adalah berisi ringkasan tulisan atau inti sari dari seluruh isian artikel. Abstrak ini berisi mulai dari yang melatar belakangi pembuatan atau penyusunan dari topik itu, kemudian tujuannya apa. Jadi abstrak itu sebetulnya ringkasan dari pendahuluan, tujuan, kemudian metode, kemudian hasil penelitian, sedikit pembahasan dan kesimpulan. Namun disusun menjadi abstrak atau semacam ringkasan yang bisa mewakili isi dari suatu artikel. Dan biasanya disusun tidak lebih dari 150 kata, ada ketentuan seperti itu, tergantung dari jurnal yang dituju. Jurnalnya mau publikasinya di mana. Kalau saya tidak salah, di jurnal JITK punya universitas itu, jurnal ilmu teknologi kesehatan, itu untuk abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Jadi kalau mau submit di situ, di cek dulu abstraknya, kontennya, isinya. Bahkan di situ sudah dijelaskan isinya apa saja abstrak itu. Jadi lebih mudah nanti kalau sudah disusun KTI-nya atau karya tulis ilminya, atau skripsinya, atau tugas akhirnya. Baik, berikutnya adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang kondisi yang melatar belakangnya adanya masalah yang akan dibahas. Topiknya tadi apa, kemudian ada rumusan masalahnya, serta ada tujuan penulisan artikel yang dikaitkan dengan metode pemecahan masalah. Baik, untuk metode di sini, ini adalah membahas mengenai desainnya. Jadi kalau tadi studi kasus, berarti studi kasusnya itu pada kasus apa. Kemudian kalau ada responden, itu kriteria inklusinya bagaimana. Metode pengumpulan datanya bagaimana. Itu disebutkan di metode. Kemudian lokasinya, gambaran lokasinya. Kemudian kalau penelitiannya adalah apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif, ini juga dijelaskan di sini, di metode. Jenis penelitiannya apa. Bahkan kalau ada uji etik, sebaiknya memang dilakukan uji etik untuk penelitian yang terkait dengan makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia, maka ada dituliskan nomor uji etiknya, dan sudah dilakukan uji etik di mana. Itu di metode. Bahkan kalau penelitiannya kualitatif, bisa dijelaskan secara detail metodenya bagaimana. Jenis penelitiannya apa, metode pengumpulan datanya bagaimana, untuk menentukan subjeknya, kriteria subjek yang diangkat atau diambil. Dijadikan subjek itu yang bagaimana. Itu di metode. Jadi di metode ini, membahas mengenai desainnya. Kalau misalnya percobaan juga dijelaskan di metode. Kalau mahasiswa yang menciptakan alat juga di sini, dijelaskannya nanti desainnya bagaimana alatnya, kemudian tahapannya, itu di metode. Itu untuk metode. Berikutnya adalah hasil. Jadi di artikel itu, mohon maaf, di template yang jurnal yang mau dituju, itu biasanya ada namanya template. Template itu aturannya. Jadi kalau mau submit di jurnal itu, apa saja yang harus diisikan atau dipuliskan. Ada yang metodenya, modelnya, hasil dan pembahasan dijadikan satu. Ada yang hasilnya sendiri. Ada yang pembahasannya sendiri. Kalau dipunyanya Universitas Widya Usada, itu banyak jurnal yang diwadai oleh UHS. Ada punya fisioterapi, ada Ronsen, ada NOS, ada CITK, jurnal ilmu dan teknologi kesehatan. Kemudian ada jurnal manajemen. Itu kalau teman-teman mahasiswa mau submit di situ, dilihat template-nya. Kalau hasil dan pembahasannya dijadikan satu, itu disesuaikan. Tapi kalau hasil sendiri, pembahasan sendiri, maka hasil ini adalah berisi mengenai penyajian datanya. Sesuai dengan tujuannya tadi. Tujuan penelitiannya apa, kemudian dijawab dihasil. Kalau pembahasannya ini lebih kepada ringkasan hasil penelitian. Tadi, mohon maaf. Kalau dihasil itu bisa, saya ulangi lagi ya. Kalau dihasil itu berisi tentang penjelasan mengenai penyajian data dan ringkasan hasil penelitian. Bisa dalam bentuk tabel, teks, kalau penelitiannya kualitatif. Kemudian juga kalau ada gambar, serta nanti di pembahasannya, itu kita bisa lihat beberapa sumber atau jurnal yang sudah dipublikasi sebelumnya terkait dengan yang kita bahas. Terkait dengan sumber pustaka, sebaiknya mahasiswa yang harus diingat, kalau buku tidak lebih dari 8 tahun. Kemudian kalau jurnal hasil penelitian, itu 5 tahun terakhir. Kalau tidak ada bu, ada banyak sekali. Nanti ada beberapa cara. Cara untuk mencari sumber referensi, sumber pustaka dengan menggunakan aplikasi, bisa menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dan juga menggunakan Mandelai. Baik itu yang tidak berbayar. Kalau membahas tadi, kaitannya dengan pembahasan, tentu tadi tujuan penelitiannya apa, hasilnya apa, kemudian dibahas. Dibandingkan dengan penelitian yang lain. Bagaimana, apakah sama atau kalaupun tidak sesuai, juga tidak ada masalah, kita bahas di situ. Sehingga menjadi suatu hasil keterbaruan dari hasil penelitian. Baik untuk simpulan, di sini berisi hasil penelitian atau kajian yang sudah disarikan. Jadi di simpulan ini tidak mengulangi lagi hasil, tetapi lebih kepada mensarikan. hasilnya apa yang sudah disarikan tadi bahasanya. Kemudian baru adalah daftar pustaka. Sebaiknya untuk daftar pustaka, penulis gunakan, tadi kalau buku adalah 8 tahun terakhir. Sebetulnya 10 tahun terakhir, tapi kalau bisa ada yang 8 tahun terakhir, kalau jurnal penelitian adalah 5 tahun terakhir. Baik, ini untuk komponen karya ilmiah yang pertama yaitu jurnal ilmiah atau artikel. Baik, karya tulis ilmiah itu sebetulnya apa manfaatnya? Sangat bermanfaat. Manfaatnya banyak sekali. Baik, manfaat dari publikasi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa. Tadi disampaikan oleh Ibu Rina Yati bahwa nanti ada rekognisi, khususnya untuk mahasiswa yang berhasil mempublikasikan, kemudian memiliki HKI. Selain itu, apa lagi manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tentu semakin mahasiswa terbiasa menulis, tentu juga akan semakin kompeten. Di dalam kompetensinya, khususnya di dalam menulis karya ilmiah. Kemudian juga sebagai latihan mahasiswa di dalam menulis atau menyusun proyek akhir. Jadi, tidak hanya di tugas akhir saja yang dipublikasi, sebetulnya setiap kegiatan yang dilalui mahasiswa, baik dari semester awal hingga nanti karya di akhir semester, di mana disaratkan ada penyusulan karya tulis ilmiah atau tugas akhir, itu sebetulnya bisa dipublikasikan. Bahkan makalah yang disusun, baik dari tugas di perkulihan, itu juga bisa dipublikasikan. Baik, yang ketiga juga sebagai nilai tambah di dalam kurikulum kita atau portfolio dari mahasiswa. Luar biasa ya, karena nanti pada saat saudara semakin ke sini, mohon maaf, pada semakin ke sini ini kan persaingannya semakin ketat. Jadi, kalau mahasiswa mohon maaf, pinter itu banyak ya, tapi kalau yang mahir atau kompetensi di bidang tertentu, ya itu. Jadi, silakan mahasiswa berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri, khususnya, mumpung masih dalam proses pembelajaran, nanti pada saat saudara sudah menampu pendidikan, saudara akan mendapatkan manfaatnya. Karena nanti semakin ke sini, semua tentu saingannya semakin lebih ketat dibandingkan saya. Saudara adalah mahasiswa milenial. Sudah harus lebih update semuanya. Serba update. Kemudian yang keempat, manfaat publikasi itu sendiri adalah sebagai dasar pijakan di dalam menempukari di bidang akademik. Saya yakin tidak semua mahasiswa ini bekerja di rumah sakit, kalau kesehatan. Atau di... Kebetulan, ini kesehatan ya, semuanya ya. Tapi kalau yang di informatika medik, ini juga nanti di rumah sakit ya. Ada yang pengen di, mungkin jadi akademisi, atau peneliti, karena sudah terbiasa menulis seperti ini, saya yakin mahasiswa juga akan nantinya lebih dimudahkan. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa, ini poinnya ya. Ini nanti berkolerasi dengan banyaknya kegiatan yang dicetuskan oleh bagian kemahasiswaan. Nanti sering-sering saja, ikutin Instagramnya kemahasiswaan ya, banyak kegiatan PKM-nya, dan banyak IBAH yang dibiayai. Termasuk ada misalnya mahasiswa aktif kegiatan lomba ya, nanti akan difasilitasi dari kemahasiswaan. Ini saja, apa pre-memory saja. Baik, selanjutnya, tadi karya tulis ilmiah ada artikel, kemudian ada jurnal publikasi, yang berikutnya ada makalah. Ini sebetulnya paling sering dibuat atau disusun oleh mahasiswa, khususnya tugas baik individu maupun tugas kelompok. Kalau secara konsep teori, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah itu adalah suatu karya tulis, karya tulis ilmiah, yang menye... Mohon maaf. Adalah tulisan tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Atau karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Ini paling sering disusun sebetulnya oleh mahasiswa. Ini paling jenisnya macam-macam. Ada makalah tulis perkuliahan, maaf, makalah tugas perkuliahan, ada makalah tugas akhir, ada makalah seminar. Baik, ini untuk makalah. Kalau untuk kontennya atau susunannya apa saja, ini sudah sering disusun sebetulnya oleh mahasiswa. Dan ini juga termasuk adalah karya ilmiah. Kalau makalah itu ada bagian depan yang berisi sampul, halaman buku, kemudian halaman pengesan. Ini pada umumnya di dalam musuh makalah. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kalau di bagian tengahnya ada yang berisi, tujuannya adalah untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan isi makalah. Kalau tugas perkuliahan yang bersangkutan, di mana bab satu itu berisi pendahuluan. Apa saja di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada tujuan penulisan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Kemudian ada rumusan masalah, bila ada tentatif. Kemudian juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ini juga tentatif. Baik, kemudian kalau di bab dua itu biasanya berisi lebih kepada konsep, konsep teori yang dibahas. Kalau di keperawatan itu biasanya nanti ada bab berikutnya itu adalah tentang askepnya, karena kita mengelola asuan keperawatan. Kalau di mahasiswa radiologi, tentu juga disesuaikan dengan konten yang harus disusun kalau menulis makalah. Juga pada mahasiswa fisioterapi, juga disesuaikan. Makalah itu kontennya atau kesusunannya apa saja. Itu disesuaikan. Bab terakhir baru adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Lagi-lagi bahwa kalau kesimpulan itu menjawab tujuan dan sarannya apa. Nanti bagi profesi masing-masing atau keilmuan masing-masing. Baik, berikutnya adalah skripsi. Kalau di mahasiswa S1, kemudian kalau mahasiswa D3, berarti adalah karya ilmiah. KTI, karya tulis ilmiah. Biasanya disebutnya KTI. Kalau di D3 perawatan. Saya yakin di Ronsun juga sama. Kalau menurut KBBI, sekali lagi bahwa skripsi ini apa. Skripsi ini didefinisikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Karena wajib, maka mahasiswa tidak bisa lulus kalau belum menyelesaikan skripsi. Baik, kalau dari skripsi ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Di mana kalau hasil kajian pustaka adalah pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Biasanya disebut itu literatur review. Namun kalau di kita saat ini harus terjun ke lapangan, maka masuknya adalah skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Mungkin kemarin pada saat kita pandemik poin satu ini yang diaplikasikan. Namun saat ini sudah kembali new normal, maka yang kedua adalah skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Di mana skripsi ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Di mana berdasarkan data empiris di lapangan ini peneliti melakukan analisa secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan kemudian melakukan kesimpulan. Berikutnya adalah skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Yang ketiga, di mana yang dimaksud dengan pengembangan, yakni adalah perancangan pergiatan untuk memecahkan permasalahan, permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip atau temuan penelitian yang relevan. Untuk sistematikanya, sebetulnya, mungkin mahasiswa sudah biasa, di dalam menyusun tugas akhir, baik skripsi, KTI. Cuman kalau KTI, mohon maaf, kalau kebetulan di tiga per itu adalah studi kasus, maka di bagian tinjauan pustakanya, itu disesuaikan. Dan hasilnya juga menjawab dari tujuannya. Di bab satu. Di mana kalau di bab satu tadi ada latar belakang, apa yang melatar belakangi mahasiswa, mengambil konsep atau topik yang dibahas, kemudian nanti akan didukung oleh data-data yang relevan, baik data secara nasional maupun internasional, kemudian perlunya pentingnya atau dilakukan ke topik tersebut apa, atau perlunya meneliti topik tersebut apa. Tentu sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau mahasiswa teknik elektromedik, berarti menyusun alat, atau membuat alat, atau mungkin memperbaiki alat yang sudah ada supaya lebih baik lagi, tapi kalau untuk keperawatan, kalau S1 itu tugas akhirnya, berarti apakah meneliti apa yang bisa memberikan kemanfaatan di bidang keperawatan. Kemudian kalau radiologi, tentu juga yang berhubungan dengan keilmuan. Baru nanti tujuannya, ada tujuan umum tadi, kemudian tujuan khususnya apa. Di tujuan khusus itu nanti yang harus dijawab di bab tiga atau di hasil penelitian. Kalau di KTI berarti hasil studi kasus. Baik, untuk bab duanya adalah tinjuan mustafa. Jadi, apa yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat oleh mahasiswa, yang terkait saja. Jadi, tidak semuanya harus dimasukkan. Karena pengennya komplit, jadi semuanya dimasukkan, itu tidak perlu. Yang terkait saja. nanti pada saat saudara melakukan ujian proposal, kalau di S1, itu nanti ada semacam ini. Apakah mahasiswa itu sudah siap untuk melakukan penelitian? Uji di situ. Tujuannya adalah untuk klarifikasi. Apakah mahasiswa itu sudah siap apa belum? Kalau sudah siap bisa dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan penelitian, yang sebelumnya tentu melakukan uji etik terlebih dahulu. Karena kalau kaitannya dengan responden atau subjeknya adalah manusia atau makhluk hidup. Baik hewan, manusia. kemudian baru dilakukan penelitian. Tentu di, ini mohon maaf ya, ada kekeliruan di sini ya. Di bab tiga ini adalah metode. Baru nanti bab empatnya adalah hasil, bab limanya adalah pembahasan, dan bab keenam adalah penelitian. Jadi, mohon maaf. Nanti saya perbaiki di bab tiganya ini. Ini adalah metode. Tadi sudah disampaikan ya, metodenya apa ya. Kalau mahasiswa teknik elektromedik, karyat KTI-nya itu, metode rancang bangunnya atau menyusun alatnya bagaimana. Mungkin kira-kira begitu ya. Kalau mahasiswa di D3 perawat, studi kasus, metodenya, ya lokasinya, gimana. kemudian responden atau subjek yang mau dijadikan studi kasus itu, kriteria inklusinya bagaimana. Kemudian yang dieksklusi yang bagaimana. Waktunya kapan. Nah, itu disusun di metode. Kalau di penelitian, eh satu ya, di skripsi berarti metodenya, ya jenis penelitiannya apa. Ini sama ya seperti ini. Penelitiannya apa. Kemudian, bagaimana metode pengambilan datanya. Ini juga dijelaskan secara detail di bab 3. Tujuannya supaya apa? Supaya pada saat saudara nanti melakukan aplikasi studi kasus atau penelitian, itu sesuai dengan yang sudah dituliskan di metode. Baik. Nah, ini adalah susunannya. Baik. Karena kita tadi bahasanya adalah tentang karya tulis ilmiah, bagaimana strategi menulis karya tulis ilmiah, maka ini adalah etikanya. Jadi, di dalam menulis karya tulis ilmiah, itu juga ada etikanya selain tadi ya. Fungsinya apa, perannya apa, kemudian apa saja jenisnya. Etikanya bagaimana ya? Ada yang pertama adalah jujur. Jujur dimaksud di sini adalah kejujuran di dalam melakukan penulisan suatu karya. Karena terutama saat kita mencantumkan sumber referensi. Saat mahasiswa mencantumkan sumber referensi, kemudian data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Ketidakjujuran di dalam penulisan karya tulis bisa mengakibatkan pelanggaran. Bila tidak jujur, di dalam mencantumkan sumber asal, ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran. Kalau di penulisan karya ilmiah disebut dengan pelagiarisme. Karena apa, semua yang kita tulis tentu bukan dari hasil kita sendiri. Ada beberapa sumber referensi sebelumnya. Maka tulislah di situ. Kejujuran kita. Kemudian objektif. Objektif yang dimaksud di sini adalah sangat penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Di mana penulisan karya ilmiah yang baik itu dipandang dari sudut objektifitasnya. Jadi berdasarkan data yang sebenarnya, kemudian karya tulis yang disusun mencerminkan suatu karya tulis yang baik, juga sebaiknya jika penulisan objektifnya rendah ini, maka akan bisa menurunkan yang minus. Kita sebagai penulisnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengutipan. Bila mengambil referensi, maka pengikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya tulis, bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut, kemudian kita ubah menjadi kutipan dengan inti yang sama, dengan gaya bahasa dan kata-kata yang berbeda dengan tetap menuliskan sumber yang kita ambil dari mana. Kemudian ke telitian. Di dalam menulis suatu karya ilmiah, hindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis. Terutama pada saat mencantumkan misalnya sumber asal, sumber yang ditulis. Ini harus jelas. Baik, ini adalah beberapa pelanggaran karya ilmiah. Jadi, kita harus tahu juga pelanggarannya apa saja. Supaya tidak terjerat dalam pelanggaran ini, maka kita perlu tahu dulu apa itu fabrikasi dan kualifikasi data. Ini adalah jenis-jenis pelanggaran karya ilmiah. Fabrikasi itu adalah biasa disebut dengan mempabrikan data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada. Ini tidak boleh. Kemudian membuat data fiktif. Ini apalagi ini juga tidak boleh. Kemudian falsifikasi ini adalah mengubah data sesuai dengan keinginan. Ini juga tidak boleh. Misalkan saudara melakukan penelitian, saya tanya penelitian kuantitatif, korelasi. Misalnya, ternyata H0-nya diterima atau tidak ada hubungan. Kok ditolak? Atau tidak ada hubungan? Kemudian saudara ingin membuat atau menghubung-hubungkan supaya soalnya harusnya ada hubungan ini. Itu dibikin datanya berubah. Itu tidak boleh. Itu disebut dengan palifikasi. Berikutnya adalah pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Ini juga jelas tidak boleh. Berikutnya adalah salami slicing ini adalah jadi di dalam bidang akademis salami slicing ini maksudnya adalah memuat beberapa publikasi pendek. Data-data hasil penulisan karya ilmiah ini dipecah-pecah menjadi beberapa macam dipublikasikan, tapi tidak memiliki makna. Itu disebut dengan salami slicing. Ini tidak boleh juga. Kemudian publikasi ganda. Jadi, dengan topik yang sama dipublikasi di jurnal A, di jurnal B. Itu juga merupakan pelanggaran. Kemudian berikutnya adalah plagiarisme ini yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa semuanya di akademisi. Jadi, plagiarisme ini adalah mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan kenolajemen atau tidak memberikan citasinya atau tidak memberikan sumber referensinya. Pelanggaran ini, plagiarisme ini dapat dibuat tergantung dari aspek yang dipandang. Misalnya dari segi substansinya, kesengajaan. Ini tidak boleh sebenarnya, tidak boleh dilakukan. Baik, berikutnya. Ini sebetulnya adalah langkah-langkah dalam meneluskan. Biasanya kan mahasiswa mungkin ya, termasuk saya ya. Kadang bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik ya. Ternyata judul itu dituliskan di akhirnya. Jadi, kita tentukan dulu topiknya dulu. Baik, kemudian telah akustaka, kemudian kita susun bagian pendahuluannya. Maaf, bagian pendahuluannya. Kemudian kita telah akustakanya. Kita bikin metodenya apa ya, sesuai dengan topik yang kita bikin buat. Kemudian hasilnya apa, kita diskusikan. Baru nanti susunlah abstrak atau bikin dulu kesimpulan. Kemudian baru susunlah abstrak, baru ketemu judul. Itu sebaiknya di dalam langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Ya, kaitannya tadi untuk penulisan karya ilmiah yang harus diperhatikan untuk bahasa, ciri-ciri. ciri-cirinya ya, bahasanya itu lukas. Kemudian mematuhi kaedah-kaedah gramatika. Kemudian kalimatnya bebas dari ambiku atau tidak ada dua makna. Kemudian efektif kalimatnya terpenuhi dan mematuhi atau menerapkan kaedah ejaan yang berlaku atau perdoman umum bahasa Indonesia. Nah, tadi kaitannya dengan plagiasi, maka yang harus diperhatikan adalah kaitannya dengan pengutipan. Sebetulnya ada pengutipan, jenis pengutipan itu sebetulnya ada dua. Pengutipan secara tidak langsung dan pengutipan secara langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah misalnya dilakukan oleh penulis dengan mengambil bagasan atau ide dari penulis orang lain dengan cara menyusun ulang dengan merangkai kalimat baru pada tulisan karya ini. Maka kutipan tidak langsung ini dibagi menjadi dua. Bisa dengan parafrase, kemudian sumari, atau menyarikan, atau merangkung dari sumber atau penulis sebelumnya menjadi lebih ringkas dan padat dengan kalimat yang disusun oleh penulis. Kemudian kalau kutipan langsung, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan mengambil sama persis gagasan ide dari orang lain dengan tanpa merubah kata atau bahasa atau ejaan dari tulisan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste. Maka perlu dikasih tanda kurung dimulai dengan nama akhir sesuai dengan daftar pusatanya. Jadi dituliskan kutipannya apa di tanda petik, tanda petik dua. Bahwa kita mengambil itu adalah pernyataan dari penulis A. Baik, ini adalah untuk jenis-jenis kutipan. Di dalam penulisan kutipan yang harus diperhatikan oleh kita semua dalam karya ilmiah, maka kita harus tahu prinsip penulis daftar kutipan. Sebetulnya mahasiswa sudah sering susun ini, ini saya ingatkan kembali. Terutama pada mahasiswa semester awal. Ini apa saja yang harus diperhatikan. Prinsip penulis daftar kutipan, yang pertama siapa. Di mana mengacu pada siapa penulisnya, atau kalau buku siapa editornya. Kalau bukunya ada penulis dan editornya, ya dituliskan semua. Kemudian di mana, kalau misalnya adalah jurnal yang kita ambil, jurnal penelitian yang sudah dipublikasi yang kita ambil, maka mengacu pada nomor edisi atau volume, seri, isu, halaman pada jurnal artikel yang diterbitkan. Bahkan kalau ada, dipuliskan juga nomor DOI-nya. Kemudian kapan? Kapan ini mengacu pada waktu naskah dipulis, dalam diterbitkan, atau dipublikasikan. Kemudian apa? Apa di sini adalah mengacu pada judul tulisannya. Misalkan kalau buku, ya dipuliskan artikel, atau web, atau dokumen naskah, dan lain-lain. Kemudian di mana, ya? Di mana misalkan kita ambilnya dari sumber internet, ya tuliskan URL-nya. Bahkan tuliskan DOI-nya tadi, kalau jurnal penelitian, ya. Kemudian kalau dipublikasikan di kota mana, buku tersebut, ya. Atau di negara mana, jurnal tersebut, ya juga dituliskan. Ini adalah prinsip di dalam menulis karya, mohon maaf, nulis daftar utipan. Ya, ini beberapa sumber-sumber referensi ilmiah, ya. Baik sumber literatur primer, yang biasa kita langsung lakukan penelitian di lapangan, Disebut dengan literatur primer, literatur sekunder, ya ini bisa dari beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan, dan literatur tersier. Ini adalah beberapa perangkat manajemen referensi, sumber pustaka yang bisa digunakan, supaya untuk mencegah atau memudahkan kita di dalam menuliskan karya ilmiah. Ya, ada e-note, ada mendele, ada sotero, ada refwork. Ya, ini yang biasa, yang gratisan, ya. Biasanya kita cari yang mudah saja, ya, tidak memberatkan kita pakai saja mendele. Ini beberapa cara bagaimana kalau menggunakan aplikasi mendele untuk sumber pustaka, maka saudara bisa mendownload dulu ya. Di Google itu ada, nanti klik saja mendele, kemudian download. Misalkan saudara menggunakan, mohon maaf, kalau saya sudah punya, nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau saudara belum punya, nanti setelah saudara download, kemudian saudara masuk ke situ di akun mendele-nya, kemudian masukkan saja seperti kita masuk di akun email kita, ada juga password dan username. Maka nanti muncul tampilannya seperti ini. Kalau ini kita sudah punya, kita sudah simpan beberapa reference misalkan. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan untuk dikutipannya, maka klik saja define, atau kemudian kalau kita punya file-nya yang sudah kita download, maka add file. Tapi kalau misalnya kita belum punya, kita bisa add entry secara manual. Tapi kalau kita sudah punya file-nya dan sudah kita simpan di folder kita, maka klik saja add file. Ini contohnya misalkan saya simpan file saya tadi, sumber referensi yang mau saya citasi, misalkan dikutipan seperti ini, maka klik saja di sini. Maka nanti misalnya munculnya seperti ini. Kalau sudah ada atau sudah kita tambahkan di file tadi. Kalau bagaimana, kalau misalnya yang kita tuliskan di sini, artikel tadi yang kita download, tidak sama dengan yang, di sini tulisannya tidak sama dengan yang kita download. Kita bisa edit. Caranya klik saja di sini. Ini kan kita sudah punya file-nya. Klik saja di yang gambar merah ini, atau PDF, klik-klik gitu ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Baru kita sesuaikan di sini. Apakah ini jurnal artikel, apakah buku, kita sesuaikan. Kemudian di sini judulnya kita tulis. Sesuai dengan sama persis yang jurnal yang sudah dipublikasikan ini. Termasuk penulisnya siapa saja. Kalau tidak sesuai, kita perbaiki saja. Jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, isu berapa, halaman berapa. Bahkan nanti di bawahnya muncul nomor DOI-nya, URL-nya, semuanya kita kompliti. Publisernya siapa, itu kita kompliti. Ini sangat-sangat akan memudahkan kita di dalam menuliskan karya ilmiah. Baik, itu tadi menggunakan referens, salah satu contohnya yaitu Mendeley. Masih ada waktu lima menit, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, langsung saja ya, resen atau buka suara. Baik, ini jenis plagiarisme tadi sudah. Nah ini, kalau misalnya kita tadi, kita sudah bikin, kita mengambil kutipan atau pernyataan dari peneliti sebelumnya. Kemudian kita paraphrase, kita baca dulu, kita ringkas, kemudian kita tulis. Tapi ternyata pada saat kita lakukan uji plagiasi, ternyata kok hasil kemiripannya itu lebih dari 25 persen. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana caranya, supaya tidak lebih dari 25 persen. Sebagai informasi saja, kalau cek plagiasi yang berbayar, itu biasanya ada turnitin. Mereka akan mendeteksi, kalau ada tiga kata yang sama, itu jejeran. Misalnya, siapa saya, misalkan, apakah, ini ibu budi, misalnya, ini ibu budi, itu dianggap sebagai plagiasi, plagiasi karena ini sama dengan publikasi sebelumnya. Tiga jejer kata. Supaya tidak publikasi, maaf, supaya tidak plagiasi, maka kita bisa tambahkan. Ini ada ibu, ibu siapa, itu tambahkan baru budi. Itu bisa. Jadi nanti, supaya tidak terjadi plagiasinya tinggi. Tapi artinya harus sama, kalau di parafrase tidak boleh berubah arti. Ini beberapa strategi, cara membuat parafrase, barangkali, misalkan dilakukan uji plagiasi tinggi. Dengan cara tadi, meringkas, kemudian dibaca dulu, kemudian kita tulis menurut, setelah kita analisa isinya seperti apa, baru kita tulis. Tapi kalau misalnya mau ambil, copy-paste tadi itu pasti nanti hasil plagiasinya sangat tinggi. Dan itu ada aturannya. Makanya tadi harus ada dikasih kutipan. Dan juga sumber referensinya. Supaya tidak terjadi tadi etika di dalam penulisan karya ilmiah, yaitu plagiasi. Baik, ini beberapa aplikasi supaya mencegah plagiasi. Yang sebelah kiri itu adalah yang, yang sebelah kiri itu ini, ini yang tidak berbayar. Mahasiswa, kita semua bisa gunakan, barangkali mau cek dulu plagiasinya berapa persen. Kemudian kalau yang sebelah kanan, ini yang berbayar. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di forum pada hari ini, hari yang berbahagia ini. Saya kembalikan kepada Pak Yuli, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Retno. Ya, teman-teman mahasiswa, tadi kita sudah belajar banyak bersama Bu Retno tentang sifat dan karakter karya ilmiah, kemudian ada juga jenis-jenis karya ilmiah, serta penulisan, pedoman dan sistematikanya, kemudian ada manfaat publikasi KTI bagi mahasiswa, bagaimana etika menulis karya tulis ilmiah, dan yang paling penting tadi Bu Retno juga ikut mengingatkan rambu-rambu soal plagiasi. Maksudnya, Bu, ya? Oke. Untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang belum jelas, jika ada yang ingin ditanyakan, dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab setelah narasumber kedua, Prof. Muji. Baik, sebelum ke Prof. Muji, izinkan sejenak kami mewakili tim kemahasiswaan mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Hadi Santoso. Beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Bidia Usada Semarang. Semoga khususnul khatimah, amin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan ketabahan. Baik, hadirin yang berbahagia serta teman-teman mahasiswa yang tersinta, langsung saja kita lanjutkan diskusi belajar kita pagi sampai siang ini menuju ke narasumber berikutnya. Narasumber kedua, sudah siap, Bapak Profesor Doktor Muji Setio STMT. Beliau sudah tampil di screen saya, sudah terlihat, langsung saja kita sapa. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak Yoli. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Prof. Sewaktu mendengar kata Prof Muji, yang ada di benak saya itu non-sen. Ya, ini pun sampun sepuh dengan kacamata tegal dan rambut yang sedikit beruban. tapi ternyata Prof Muji masih muda, masih gagah berkasa, berwibawa, dan bijaksana. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Prof Muji ini sosok yang luar biasa, sangat inspiratif. Beliau adalah Profesor termuda di Universitas Muhammadiyah Magelang. Prof Muji juga berhasil meraih gelar Profesornya di usia yang masih relatif muda, di umur 38 tahun ya, Prof, kalau nggak salah. Betul, Prof? Ya, betul. Kok masih muda kok Profesor? Kenapa, Prof? Kesusu gitu loh. Ya, didoakan banyak orang saja, didoakan banyak mahasiswa saya. Amin. Apa ini termasuk juga tujuan atau goal yang sudah anda rencanakan jauh-jauh hari sebelum, di awal-awal masa kuliah? Dulu sih nggak pernah berpikir seperti itu, Mas Yoli, karena kan saya itu kan kuliahnya dulu di diploma, lalu lulus jadi montir motor di tukang las dan sebagainya, lalu belajar lagi kuliah S1, belajar lagi kuliah S2, kemudian berkesempatan untuk kuliah S3, dan belajar juga kuliah Jerman, dan akhirnya pulang meneliti bersama mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya. Berbagi pengalaman riset yang otentik dengan mahasiswa, nanti akan saya tunjukkan produk-produk mahasiswa saya yang saya bimbing, dan itu juga menjadikan mereka mendapatkan pengakuan juga. Selain penghargaan akademik, mereka juga punya citasi, menjadi rujukan juga bagi teman-teman yang lain. Yang jelas, nggak ujuk-ujuk profesor, perjalanannya panjang ya Prof. Muji. Baik, kalau begitu langsung saja monggo silakan Prof. Muji untuk memberikan presentasinya untuk seminar kita kali ini tentang penulisan karya tulis ilmiah siang ini dengan tema mewujudkan mahasiswa kreatif dan inovatif dalam berkarya ilmiah. Monggo, waktu dan tepatkan persilahkan. Oke, Pak Yoli, terima kasih Ibu Dhani, terima kasih Ibu Dwi Retno, terima kasih Ibu Rektor dan Bapak-Ibu semuanya yang ada di Universitas Media Husada Semarang, tetap rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia di pagi hari ini. Jangan lupa gembira, kita ikuti saja diskusi di pagi hari ini dengan semangat, yakin bahwa apa yang dipikirkan, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Retno itu, semuanya bagi mahasiswa itu sudah bisa, gampang. Sekarang, saya jinser screen, mulai dari fenomena, mulai dari fenomena hari ini, kepada mahasiswa sekalian, coba rekan-rekan itu kalau ketik di Google itu, nama misalnya, itu yang muncul apa? Pasti profil Facebook, kemudian macam-macam itu kan. Padahal mahasiswa itu adalah school. Seharusnya pada saat sudah semester akhir, kalau D3 ya berarti semester 5, kalau S1 ya di semester 5, 6, 7, itu kalau ketik namanya di Google, itu mestinya yang muncul adalah profil akademik, apakah itu dalam bentuk tulisan, apakah pernah ada foto presentasi, PKM, atau yang lainnya. yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi Retno, kita kolaborasi saja ya Bu Dwi Retno ya, karya ilmunya itu ada dua, yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Kalau dulu, skripsi itu ditulis, kemudian dikumpulkan di perpustakaan, dan banyak mahasiswa itu datang ke perpustakaan untuk mengakses dan membaca tulisan kita, lalu menjadi inspirasi untuk skripsi lanjutannya. Nah, sekarang bergeser, dari mulai skripsi itu dikumpulkan dalam bentuk apa namanya, buku-buku yang besar, yang tebal, seperti kotak catur itu, kemudian akan diubah, ditindaklanjuti, itu namanya laporan penelitian, dan ditindaklanjuti dalam bentuk publikasi ilmiah. Nah, biasanya publikasi ilmiahnya itu dalam bentuk jurnal, atau dalam bentuk, dipublikasikan dalam jurnal, atau dipresentasikan dalam sebuah seminar nasional, kemudian dimuat dalam sebuah proseding yang memiliki ISPN. Nah, ini contoh jurnal, misalnya ini adalah Borobudur Nursing Review. Ini di dalamnya adalah tulisan-tulisan dari mahasiswa di universitas kami, dan juga dari universitas yang lain. Ini adalah mahasiswa, kemudian ini pembimbingnya. Ini adalah mahasiswa, ini pembimbingnya. Ini adalah mahasiswa, ini pembimbingnya, dan seterusnya. Ini adalah contoh, selain jurnal, jurnal yang dikhususkan untuk penelitian-penelitian dari mahasiswa. Silakan dari Universitas India Husada untuk bisa mengirimkan artikel itu ke jurnal-jurnal yang banyak itu. Nah, kemudian, di jurnal sendiri, itu ada jurnal terakreditasi, dan ada jurnal terakreditasi. Nah, kalau jurnal terakreditasi di Indonesia, itu ada database-nya, ada pangkalan datanya, disebut dengan di sini, itu adalah SINTA, Science and Technology Index. Nah, rekan-rekan mahasiswa, itu bisa memulai mengeksplore dari ini, sources, klik di SINTA ke mendikbud.go.id, ini saya highlight, nanti kan anda rekamannya juga bisa dilihat. Lalu kita masuk ke bagian sources, lalu di sini klik jurnal. Saat kita menulis di jurnal, kemudian kita akan ketik jurnal apa ya, jurnal keperawatan itu. Misalnya ketik keperawatan. Maka akan disajikan list jurnal, yang namanya adalah jurnal keperawatan, mulai dari urutan grade teratas, ini SINTA 1, kemudian SINTA 2, dan seterusnya. Kalau 1 itu paling tinggi, kalau 6 itu paling rendah. Ini bisa di klik, misalnya di sini ya, jurnal keperawatan Pak Jajaran. Kalau rekan-rekan semuanya mengklik, di sini akan kelihatan, ini kalau warna hijau, ini berarti dia SINTA 2, terakreditasi pada peringkat 2. Lalu di sini adalah artikel-artikel yang dimuat oleh jurnal-jurnal ini. Nah, di sini ada profil Google Schoolernya, profil Garudanya, atau website jurnalnya. Kalau kita klik website jurnalnya, maka akan diarahkan ke jurnal itu. Rekan-rekan semuanya bisa belajar dari sini. Contohnya ini jurnal keperawatan Pak Jajaran ini. Nah, ini average article statistic, ini kan dibaca 3 sampai 7 hari, itu first editorial decision. Jadi kalau rekan-rekan mengirimkan artikel, punya artikel, kemudian dikirimkan ke jurnal ini, maka sekitar 3 sampai 7 hari itu akan mendapatkan balasan apakah artikel itu akan ditindaklanjuti atau tidak. Lalu 9 sampai 3 ini adalah day to accept, dan accept and rate-nya 15 persen, oh ini 37 ya, 37 hari, kemudian ini 93 hari, ya maaf ini 15 persen accept and rate, kemudian 85 persen itu adalah rejection rate. Jadi kalau rekan-rekan bisa menulis karya ilmiah berdasarkan clinical studies, atau termasuk di dalamnya adalah review, atau melakukan penelitian tindakan di rumah sakit, atau di mana, itu dipublikasikan di sini, dan bisa diterima, itu auto dibebaskan dari skripsi, mungkin di perkulaan tinggi, banyak di perkulaan tinggi. Lalu di bagian jurnal ini, rekan-rekan bisa klik di author information, author itu berarti kita ketika nulisnya author, kemudian di sini bisa klik artikel ini di klik, atau archive juga bisa, ini bisa di klik, ya di sini, dan rekan-rekan nanti akan bisa, apa namanya, membaca artikel-artikel yang terbit di dalam jurnal itu sebagai bentuk referensi ilmiah. Silahkan mulai sekarang, yuk bareng-bareng, kalau saya boleh menyarankan, yang dibaca itu sekarang jurnal ilmiah. Daya baca kita itu tinggi loh, silahkan cek saja, berapa jumlah cat WA yang dibaca, dari pagi tadi sampai sekarang. Ada yang lebih dari 100 loh, ini baru belum setengah hari ya, belum seperempat hari, dari bangun tidur sampai sekarang itu tolong dicek, WA yang masuk dan sudah dibaca mahasiswa itu berapa? Ada yang 200, ada yang 100, ada yang 50. Berarti daya baca kita itu kan tinggi sebenarnya kapasitas baca. Nah, yuk sekarang dialihkan, WA-nya dibaca, IG-nya dibaca, Facebook-nya dibaca, tetapi kita coba investasikan sedikit waktu kita untuk membaca jurnal. Contohnya apa? Jangan yang tinggi-tinggi dulu, jangan yang Sinta 2, Sinta 1, atau jurnal internasional, jangan yang biasa-biasa dulu. Misalnya ini contohnya ya, laporan skripsi yang dipublikasikan, atau KTI, ini KTI yang dipublikasikan, kan ini dasar 3 farmasi, berarti kan KTI yang dipublikasikan. Itu misalnya gambaran kesesuaian, ketersediaan opa, dengan formularium nasional di KUKU PESMAS 92. KTI panjang dengan semua, rekan-rekan semua, atau tugas-tugas kuliah, daripada hanya dikumpulkan dalam bentuk paper, dalam bentuk printed, di print dan dikumpulkan, yuk bareng-bareng, nanti bisa dibimbing oleh Pak Yoli, dibimbing oleh Bu Dhani, dibimbing oleh Bu Dhiretno, ditulis dalam sebuah artikel yang jenisnya tadi disampaikan oleh Bu Dhiretno. Ditulis di sini, nama mahasiswa sebagai penulis pertama, kemudian pembimbingnya di sini Bu Dhiretno sebagai pembimbing, lalu ditulis, lalu dikirim ke sebuah jurnal, menjadi tulisan ilmiah yang ini akan menjadi identitas mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harusnya identitasnya adalah spuler, identitasnya adalah tulisan ilmiah, seberapa jauh membuat, menuliskan gagasan, menuliskan pembahasan ini. Coba aja cek kita, teks WA kita itu sehari berapa kata, itu kalau seminggu kan dikumpulkan 3.000 kata, teks untuk artikel itu juga sekitar 3.000 kata, 2.000 juga boleh. Nah ini contoh yang lain, misalnya aktivitas bakteria, ekstra kasar, dan terpurifikasi daun cengkeh terhadap esteria coli dan stepi locus aereus. Nah ini dipulis, ini juga karya mahasiswa. Yang lainnya, contohnya ini yang dikeperawatan, ada burung-burung nursing radius, ini aplikasi akupresur, kemudian dengan resiko perfusi jaringan cerebral, tidak efektif pada hipertensi. Ini berarti ini mahasiswanya, kemudian ini dosennya. Ini adalah karya-karya mahasiswa, yang ini akan menjadi prat, menjadi identitas, kempel label kepada mahasiswa milenial. Pada mahasiswa milenial itu ya ini. Ditulis, pendahuluannya seperti apa. Tadi kan Bu Renna sudah menjelaskan pendahuluan harusnya isinya apa, kemudian metodenya bagaimana, hasil pembahasannya. Ditulis di sini, sehingga ini akan menjadi memberikan kebermanfaat yang lebih besar untuk dirujuk bagi adik-adik tingkat. Kan dibaca. Lalu berikutnya lagi, ini contohnya yang engineering, produktivitas pada Departemen Produksi dengan menggunakan metode objektif metrik. Bagi keperawatan kan bisa saja. Misalnya tinggal saja, apa namanya pengukuran okupasi dari bangsal rumah sakit, atau apa namanya, itu interview dengan pasien, misalnya apa sih sebenarnya secara psikologi yang dialami oleh pasien ketika dokter itu memberikan petunjuk bahwa ini sakit ini, sakit inilah. Terus dikumpulkan dari hasil interview itu, lalu ditulis dalam sebuah artikel. Itu bisa kan. Setelah dapat masalahnya kan, lalu masuk bisa. Berarti penanganannya seperti ini. Itu bisa, sangat bisa. Nah, ini contoh, mahasiswa bimbingan saya namanya Latifur Rahman. Ini sekarang masih kuliah di kami, dari D3 transfer ke S1. Ini terus setiap hari dia pekerjaannya di lab saja. Ya, iya seneng-seneng juga sih. Piknik juga piknik, main juga main. Tapi hari-hari begini, kalau nggak kuliah, dia di lab. Ada banyak tulisannya ini. Malah sudah beberapa berbahasa Inggris juga. Ada banyak. Sehingga ini 2002-200 saja ada berapa terlibat. Lalu 2021, 2020, 2019. Dia membuat mini review. Awalnya saya minta-minta untuk, coba deh buat mini review tentang potensial spark tires untuk useful material and product. Saya minta, coba deh dibuat review itu, bahan-bahan bekas itu bisa diapakan saja. Lalu ini tugas kuliah, state of the art atau perkembangan sistem propulsi bahan-bahan otomotif. Itu kan bisa saja. Rekam medik apa, yang ransom-pansom itu kan ada state of the art atau perkembangan. Perkembangan ransom terkini. Perkembangan alat sunat terkini. Perkembangan metode persalinan terkini. Itu ditulis, ditulis dan itu bisa dikirimkan ke jurnal. Contohnya ini ya, yang sederhana dulu. Sebelum saya presentasi. Kita main-main di sini dulu ya, para manusia sekalian. Ini contohnya, ini yang tadi saya sampaikan Mas Latif itu, saya minta untuk membuat potensi limbah ban itu menjadi bahan dan produk yang berguna. Lalu dia saya minta, saya arahkan ini, lalu saya pemiming saja dikerakan. Dia nulis, dalam dekade terakhir, permintaan ban dan seterusnya. Lalu kritiknya sebenarnya ini kan, pertumbuhan penjualan ban skala global itu tinggi sekali. Jadi dia meningkat terus, lalu kalau dibiarkan menjadi genangan, genangan menjadi nyamuk, dan seterusnya. Lalu kalau ditumpuk, dia akan mengurangi lahan terbuka hijau, dan pemandangannya tidak enak, dan di sini akan banyak sumber penyakit akan datang dari sini. Lalu dibahas sama dia, oh ternyata dari sekian artikel yang dibaca, itu digunakan untuk campuran asfal itu ada 40%, campuran beton 13%, untuk tayar dari fitipiul, dicairkan itu 9%, alat peragap pendidikan itu juga ada, 7%, filler, alat pemecah ombak, ini kan menjadi wawasan mahasiswa itu sangat luas, membaca banyak artikel. Lalu di sini digambarkan, oh ini kalau proses pemanfaatan ban bekas, itu berarti dibuat putiran untuk campuran asfal beton, lalu yang B itu pirolisis untuk menghasilkan minyak, dan C itu daur ulang alih manfaat namanya, yang awalnya dari ban, kemudian di alih manfaatnya jadi kursi-kursi, dari pemecah ombak, anggul di pantai, misalnya pantai Batang, atau Kendal, atau Cepara, itu kan ada banyak itu, observasi. Lalu ini mini review, namanya mini review, review tapi kecil sedikit, ya belum dalam juga, kalau namanya buatan mahasiswa, nggak apa-apa. Lalu berikutnya lagi, ini tugas kuliah, saya minta dia, mas coba deh buat sepengetahuan dari mas Atif untuk menyusun perkembangan dari sistem propulsi dan ban bakar otomotif. Ini jelas nih, mas coba program studi mesin otomotif, lalu saya di belakangnya itu, dampingi saja sebenarnya, untuk ngecek-ngecek. Nah dia menulis kayak gini, namanya, mulai dari mobil pertama itu dibangun, kemudian sistem bahan bakarnya seperti apa, lalu terus dikembangkan, sampai kemudian sekarang menjadi propulsi hibrida, mobil listrik. Sekarang sebelum mobil listrik itu datang, dikomersialkan di Indonesia, mahasiswa itu harusnya 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya itu membuat prediksi, ini adalah ciri dari mahasiswa milenial. Sedangkan bisa sih sebenarnya memprediksi ketika COVID itu, perkembangannya seperti ini, 2 tahun lagi akan menjadi apa sih, itu adalah bagian dari mahasiswa yang memiliki kritik. Lalu berikutnya lagi, ini contoh misalnya hasil kemarin, pada saat COVID itu, bareng-bareng kita bantu beberapa rumah sakit, dan apa namanya, fast as kesehatan di Magelang Raya, itu membuat bilik sterilisasi. Jadi mahasiswa kami, saya gerakan, yuk dibuatkan itu bilik sterilisasi, kemudian diabdikan. Saya bilang buat laporannya itu ditulis Thomas, dan ditulis, Pak yang buat kan bareng-bareng, ya enggak apa, ditulis bareng-bareng, ini auternya banyak banget. Satu rombongan itu nulis semua, lalu dia bahas dulu di sini, desain dan implementasi bilik sterilisasi dengan ozon dan visi laik untuk memutus pengeluaran virus. Di sini ditulis, ada pendahuluannya, kemudian ada datanya, kemudian bagaimana proses yang sedang terjadi ketika orang tunggu dari pesawat, disumpot-sumpot, ini bukan kasar mata, tapi ini desinfektan. Lalu, ini terview literatur, lalu di dalamnya lagi dibuat, metode bagaimana alat itu dibuat, banyak itu mahasiswa, membuat ensanitarisal, itu juga bisa dibuat kayak gini. Lalu pembuatan desainnya, prosesnya dari memotong baja-baja, kemudian dibuat sampai ini dibuat dalam sebuah bilik. Lalu hasilnya seperti apa, ini desainnya dibahas, dan ini dipatenkan oleh mahasiswa bareng-bareng. Jadi, dalam satu proses itu, kita dibuat desainnya dipatenkan. Setelah dipatenkan, baru ini dipublikasikan. Jadi mahasiswanya dapat dua lulus itu, dapat ini sama dapat publikasi. Lalu cara penggunaan, ini seperti apa. Maka gini sudah sebagai latihan itu sudah cukup banget. Dari hasil apa, dari diskusi ini, saya mengajak kepada para mahasiswa kalian, yuk sekarang investasikan sebagian waktu kita itu sibuk untuk membaca tulisan-tulisan ilmiah di jurnal. Kalau kita sudah sering membaca tulisan-tulisan di jurnal, atau di kursi ding, itu nanti budaya ilmiah itu akan terbangun sendiri. Budaya ilmiah itu terbangun sendiri. Jadi, kalau sendiri sulit ya gabungan. Misalnya, yuk bareng-bareng, misalnya komunitas mahasiswa keperawatan jiwa, itu membuka, bikin acara saja, setiap minggu ketiga, di bulan hari Sabtu atau di hari Jumat, itu ngumpul-ngumpul, terus bikin diskusi ilmiah, misalnya bedah artikel. Kalau setiap bulan itu dilakukan, itu kan minta izin ke Budani, pasti malah disukur besar-besaran itu. Nanti mahasiswa kelompok-mahasiswa lainnya seperti itu. Kan yang dimau diakreditasi kan ada diskusi ilmiah oleh mahasiswa itu, dan dilakukan setiap bulan. Maka supportnya akan langsung empat. Mengapa? Karena dari situ itu akan lahir gagasan-gagasan mahasiswa, kemudian akan muncul karya-karya, dan itu akan muncul output. Ada artikel, ada hak cipta, ada macam-macam. Jadi efeknya itu besar sekali. Maka proses ini yang harus kemudian diperbaiki untuk bisa mencapai outputnya. Jangan langsung ke outputnya, tetapi prosesnya juga diperbaiki, ada support, kemudian nanti hasilnya. Saya tadi dengar senang sekali di Unitas Wida Usada ini, ada support yang baik dari rektorat, bahwa ketika mahasiswa bisa menghasilkan artikel pada kriteria jurnal tertentu itu bisa diberikan penghargaan akademik setara dengan skripsi atau apa, itu sudah sangat bagus. Nah berikutnya, setelah tadi kita diskusi, sampai terkait dengan contoh-contoh artikel, yuk kita bareng-bareng bagaimana kita mencoba memikirkan gagasan-gagasan untuk bisa menghasilkan. Ini tadi yang dicontohkan, ini ada beberapa tulisan dari maswa saya juga terlibat dengan kami di lab, dan hasilnya bagus, dia senang. Jadi sekarang dia malah jadi copy editor di pekerja lepas, menjadi copy editor jurnal, kemudian dilibatkan dengan menjadi narasumber juga, pengelolaan jurnal dan copy editing artikel, masih mahasiswa. Nah sekarang ini, apa sih sebenarnya riset mahasiswa itu? Sebenarnya riset itu standar, dia mau S1, D3, S2, S3, setelah S3, itu sama saja. Intinya riset itu riset. Mencari kembali. Apa yang dicari? Sesuatu yang belum ideal, sesuatu yang belum tuntas dijelaskan, sesuatu yang belum optimal, sesuatu yang belum dijelaskan, atau ada anomali dan lain-lain yang dilakukan mengikuti kaedah ilmiah. Tadi Bu Dwi Retno sudah menyampaikan kaedah ilmiahnya nggak boleh faksifikasi, nggak boleh falsifikasi, dan seterusnya. Nah karena tujuannya itu mencari kembali, riset, maka kegiatannya itu mencari kembali, ya tujuannya menemukan. Orang mencari itu pasti menemukan. Untuk apa mencari kalau tujuannya nggak menemukan? Berarti temuannya itu sebuah penjelasan baru, atau sebuah peluang baru, pengetahuan baru, teknologi baru, data baru, kemanfaatan baru, potensi baru, dan sesuai jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya membuat instrumen, berarti nanti tujuannya adalah menemukan sebuah instrumen baru. Kalau risetnya itu misalnya menganaksis data, berarti nanti ada kesimpulan baru, dan seterusnya. Nah hasilnya adalah temuan baru, itu bisa tidak lanjuti dengan publikasi artikel, dalam jurnal, diseminarkan, ditulis dalam buku, dipatenkan, atau dimasyarakatkan. Apakah bisa mahasiswa menulis buku? Sangat bisa. 10 mahasiswa bareng-bareng membuat karya ilmiah bareng-bareng, misalnya judulnya itu adalah memberdayakan pengetahuan keperawatan di era digital. lalu mahasiswa diminta membuat sepuluh, itu nanti dibuat dalam bentuk book chapter. Nanti editornya Bu Dwi Retno sama Bu Dhani. Selesai. Nanti ada isinya ratusan mahasiswa. Itu di book chapter. Bagus. Nah setelah itu, ini ya, jadi artikel atau buku atau apa itu adalah luaran hasilnya temuan baru itu. Contohnya di sini, misalnya, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab stunting itu kan dibahas terus. Gue nggak selesai-selesai urusan stunting secara nasional, lalu, apa kita ingin mencari kembali? Sebenarnya ada masalah apa dengan stunting itu? Jangan-jangan bukan masalah asupan hisinya, tetapi karena faktor lain. Misalnya, pengetahuan orang tua yang tidak ngerti atau itu berurusan dengan adat. Kalau di Jawa, mungkin di Pelosok, itu kan ada orang yang melahirkan itu malah nggak boleh makan apa-apa. Itu ya Bu Dwi Retno ya. Hanya boleh makan boncis, nggak boleh dikasih bumbu, tahu juga nggak boleh dikasih bumbu. Itu sama berbulan-bulan itu. Nggak boleh minum malahan. Nggak boleh minum. Katanya nanti anaknya bisa ngompol terus. Wah, ini kan jadi masalah di sini. Sementara orang berpikir masalah gisi buruk dan seterusnya bukan karena orangnya, bukan karena nggak tersedia makanan. Tapi karena faktor adat atau faktor etno. Orang melahirkan di kampung itu bukan karena nggak ada makanan. Makanannya banyak, tapi nggak boleh makan. Itu sama mbahnya. Dibatasi. Nah, di sini lalu, oh iya, lalu ada temuan baru. Ternyata seperti yang dilaporkan oleh misalnya Mbak Nita, itu banyak-banyak ada 10. Tapi Mbak Dita mungkin, oh enggak, kami melakukan observasi di Boja atau di Limbangan atau di Semua Wono atau di mana itu Pak Geruyung itu mendapatkan bahwa di sana itu ada peristiwa adat yang namanya, kalau anak kecil itu ditakut-takuti, nggak boleh makan brutu. Makanya, itu boleh dibahas. Ada nggak sih hubungannya misalnya dengan mitologi, orang yang tua kurang kenduri bahwa makanan itu dapat brutu kebetulan. Nah, kalau ditakut-takut karena anak kecil nggak boleh makan brutu. Nah, berarti kan mendapatkan asapan gisi di sore itu menjadi terhalang karena mitologi itu. Ini kan juga unik kan, belum pernah dibahas. Nanti kalau masih telah tulis kayak gitu dan banyak itu tentang etno-etno kayak gitu kan, mitologi-mitologi yang itu membuat apa ya namanya, delivery dari gisi itu tidak capek, tidak mencapai ke anak kecil itu. Lalu, ini, sebelum menulis itu pahami panduan. Tadi betul itu berduh-duh. Kalau PKM aturannya begini, kalau lomba karya kursi ilmiah aturannya begini, kalau kegiatan masyarakat belajar nanti artikelnya begini, kalau sepulsi begini. Ya, boleh. Masing-masing kegiatan itu berbeda aturannya, tapi taat pedoman itu. Lalu, apa sih peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk bisa menulis artikel yang bagus? Pertama, pengalaman belajar di mata kuliah sebelumnya itu menjadi modal untuk mencari gagasan. Jadi, apa yang panjenengan yang Mas Mbak sudah dapatkan dari mata kuliah sebelumnya. Misalnya, mata kuliah sebelumnya itu tentang flebotomi. Flebotomi itu apa ya, saya tiba-tiba sebut flebotomi saja. Atau misalnya mata kuliah sebelumnya itu tentang namanya itu farmasi klinis atau apapun. Nah, itu menjadi sumber gagasan. Apa yang belum diungkap di mata kuliah itu atau apa menjadi saran dari dosen atau ketika dosennya itu bercerita tentang hasil risetnya yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran atau dosennya menceritakan tentang paper-paper di bidang flebotomi misalnya atau di bidang anastasi. Nah, mahasiswa bisa gagasannya bisa banyak lah. Jadi, kita observasi deh. Mungkin enggak ya kita itu bisa merekam apa ya namanya itu kebiasaan orang tetapi dideteksi pada kalimat pertama yang dia ucapkan setelah dianastasi. Kan bisa saja kan menyebut nama pacarnya, menyebut siapa, itu kan bisa. Jadi, ini kan belum, saya kok belum pernah melihat. kalau ada mahasiswa bareng nih bertiga ingin mengobservasi behavior ya, behavior seseorang, itu kan biasanya pakai lead detector, kemudian pakai macam-macam. Tapi enggak, ini mahasiswa keperawatan mungkin punya pikiran lain. Jadi, dia akan merekam kalimat pertama yang diucapkan oleh pasien itu setelah anastasinya hilang. Itu kan bisa macam-macam. Itu bisa nyebut nama dosennya, bisa nyebut nama pacarnya, bisa macam-macam. disitulah nanti dia menarik itu. Sebenarnya menarik banget. Lalu setelah itu, fenomena menarik apa yang saat ini menjadi diskusi berkelanjutan di bidang studi yang penjenangan lakukan itu. Misalnya, sekarang ada telemedisain. Itu kan bisa juga. tele nursing mungkin atau tele care nursing. Lalu perkembangannya bagaimana? Sekarang kan bisa saja saya berkonsultasi itu hanya lewat telepon, lewat Zoom, lewat apapun. Tidak perlu datang ke dokter. Jadi dulu, kalau berobat ke Singapur, ya harus ke Singapur. Tapi sekarang konsultasi dengan dokter Singapur itu bisa dilakukan di Semarang sama di Singapur. perkembangan-perkembangan dan teknologi yang mendukung itu ditulis, itu di kirimkan ke jurnal-jurnal yang Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan mungkin mereka akan tertarik editornya. Ini kok gagasannya unik sekali ini ada mahasiswa dari Universitas Widayah Usada Semarang yang unik mengestimasi atau menduga atau membuat estimasi tentang kebiasaan orang, tapi dia dilekam dari kalimat pertama yang diucapkan pada saat dia kena sembuh dari anestesi. Hingga topik penelitian yang dilakukan atau artikel ilmih yang ditulis itu sebaiknya mencerminkan identitas keilman bidang studi rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau masuk keperawatan ya keperawatan lah kalau mahasiswa yang radiologi ya radiologi jangan kemudian menulisnya yang lain-lain. supaya ini bisa mewakili identitas keilmuan rekan-rekan semuanya. Lalu berikutnya lagi apa sih gagasan itu? Nah gagasan itu biasanya diletakkan di pendahuluan ya kalau kita nulis itu kan gagasannya apa sih? Kalau kita pimpinan ke dosen itu kan ditanya gagasanmu apa? Gagasan itu apa ya? Gagasan itu apa? Nah gagasan itu dituliskan di bagian pendahuluan untuk menyampaikan pentingnya tujuan sebuah investigasi sebuah riset atau pengembangan model itu dilakukan. Nah ini contohnya misalnya mahasiswa pidanan nanti bekerjasama dengan mahasiswa yang di ilmu informatika misalnya mengembangkan KMS online nah sehingga kan sekarang yang punya anak-anak balita itu kan tidak lagi orang-orang yang dilahirkan tahun 70-60 tapi tahun-tahun 2000-an itu kan sekarang 2022 berarti kan ibu apa ya yang melahirkan pertama itu mungkin sekitar tahun-tahun 95-2000 lah sekarang nah dia lupa itu dikasih KMS yang apa hijau itu kan lupa taruh di mana rawan sobek kena kopi kena macam-macam itu kan nah yuk bareng-bareng dua mahasiswa dari informatika sama katanya lagi dari kepedanan atau keperawatan bikin aplikasi KMS online kan sudah ada ya ditingkatkan nah dikritisi apa yang sudah ada itu kurangnya apa nah sekarang ditambahkan misalnya itu juga akan link terhadap notifikasi ke Google Calendar sehingga oh tahu bahwa pada bulan kita pada tanggal berapa itu muncul pesan langsung heisis minggu depan ada kegiatan posyandu ya jangan akan jangan mengakindahkan piknik kesehatan anak anda lebih penting loh nah gitu muncul jadi dikemas dalam sebuah yang apa namanya komunikasi yang milenial juga jangan langsung nanti muncul pesannya itu dengan hormat disampaikan kepada Bu Dwi bahwa bulan depan ada kegiatan posyandu tempatnya disini ini enggak menarik tapi kalau di notifikasinya itu bilang heisis minggu depan ada posyandu loh ada giveaway-nya juga kalau datang nanti akan dibagikan payung cantik atau apa itu juga bisa nah itu ini penting lalu berikutnya lagi membangun deduksi apa ya yang lebih mudah untuk dibahami mahasiswa itu apa ya membuat dugaan sementara yang beralasan setelah diawali dengan apresiasi dan kritik terhadap karya atau temuan sebelumnya nah ini di pendahuluan lalu pada mahasiswa sekalian kalau di bagian gagasan itu kuat maka pembuktiannya itu sederhana membuat mudahnya mudah ketika melakukan penelitian lapangan juga menjadi mudah nah para rekan-rekan mahasiswa ini konsepnya konsep artikel ilmiah tadi bisa sampaikan oleh itu berarti ada masalah yang dipeliti dan tujuannya ada gagasan ada hasil metode itu cara bagaimana dengan melakukannya ada hasil dan pembahasan ini tadi bisa dibahas oleh mencari gagasannya itu dimana macam-macam bisa menyendiri itu dirawat pening lihat ada kasus agen bodoh misalnya lalu ini di apakan kalau ada ini mengganggu ekosistem air ini bisa didayakan yang lain atau bisa dialih manfaatkan dari serat-seratnya dari daun-daunnya dari macam-macam lalu ketika kita melihat isu lingkungan melihat sampah itu juga bisa digagas ada sampah plastik resek lalu berpikir untuk apa ternyata ada sebagian mahasiswa itu kan seperti seragamnya Juventus hitam putih kita buat miniatur seragam klub bola Juventus yang itu dihasilkan dari plastik resek loreng-loreng itu kan bisa unik juga untuk ditulis yang penting kan gagasannya kreatif dan unik yang tidak dipikirkan oleh orang-orang seusia saya dan kurut tapi mahasiswa kan bisa berpikir seluas-luasnya melihat apa itu banyak yang dipikirkan lalu berikutnya lagi isu sosial kalau terjadi masalah ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa ada pengabdian masyarakat kalau pengabdian masyarakat KKN atau pengabdian masyarakat manditi juga artikelnya bisa dipublikasikan lalu ada isu sosial ada kejahatan penakalan remaja ada isu-isu tentang keterjangkauan internet dan macam-macam atau berikutnya lagi gagasannya kalau apa yang mencari gagasan nggak bisa itu ya cari keperpustakaan tapi ini saya nggak yakin juga maswa sekarang itu rajin keperpustakaan dan baca-baca itu nggak yakin paling mungkin yang baca jurnal yang tadi saya sampaikan itu bisa itu kan one click aja kan di HP itu juga bisa sambil diangkot sambil nunggu bakso sambil pesen mie ayam itu baca jurnal nah bisa nggak sih maswa sekarang itu beralih pikir itu kan sambil nunggu mie ayamnya mateng baca artikel di jurnal sambil nunggu apa ya kabut di kapos tapi itu pergilah itu ke PRPP ke Purimayrokoca atau ke Pantai apa itu disitu ada kan duduk-duduk disitu pesen ST sambil baca artikel pulang dapet gagasan lalu bisa juga di database di Google Scholar atau apapun nah itu juga bisa dilakukan lalu berikutnya lagi periksa di bagian limitasinya atau keterbatasan penelitian itu kan peneliti pasti jujur dia mengatakan bahwa yang kurang itu diteruskan saja risetnya lalu observasi data misalnya ada data dari Kementerian Kesehatan itu kan ada tiap tahun keluar ada data dari Kementerian Informatika juga keluar data dari Kementerian Hukum keluar baca aja nanti akan dapat gagasan lalu berikutnya lagi yang paling enak itu ini interview misalnya ke toko masyarakat ke direktur rumah sakit ke bagian gizi di rumah sakit itu apa sih sebenarnya yang dikerjakan lalu dia akan mendapatkan gagasan lalu misalnya ke bagian gizi di rumah sakit lalu diskusi minta saran kepada mereka menguji makanan-makanan lokal fungsional itu yang mungkin akan bisa digunakan untuk di rumah sakit tertentu bayangkan aja kita gak pernah berpikir orang yang di rumah sakit lama itu kan dikasih itu ransum kayak gitu-kaya gitu aja mungkin bagi orang kampung yang sakit dan lebih satu minggu di rumah sakit itu dia kangen sekali dengan misalnya pecel Wonosobo atau pecel apa atau apa ya segokluban atau gerih itu bisa sangat sangat kangen nih nah bisa gak misalnya apa namanya mahasiswa itu membuat diskusi dengan ahli gizi di rumah sakit kemudian menawarkan oh di daerah kami itu ada ini loh makanan-makanan ini yang diduga mengandung ini boleh gak bu kami teliti dan nanti hal hasilnya bagus nanti juga akan dipakai menjadi standar bagus di rumah sakit ini bahwa ransum di rumah sakit ini itu menggunakan makanan fungsional makanan lokal itu kan efeknya itu besar sekali kita jangan berpikir bahwa ketika dikasih makanan yang kayak gitu itu milenial gitu enggak orang sakit itu melihat baginya aja udah gak mau makan itu nah makanya harus dikasih ini apa sentuhan sains di bidang gizi itu ditambahkan dengan sentuhan psikologi pasti dipelajari ini di ilmu keperawatan itu pasti dipelajari tentang psikologi itu nah kalau mahasiswa bisa mencetuskan gagasan itu kan wow banget gitu nanti ada satu rumah sakit di Semarang yang dia dikenal dengan apa pasiennya itu cepat sembuh karena dia makan banyak kadang-kadang diseguhi dengan makanan-makanan lokal fungsional dan itu mengandungi legis yang tinggi dan enak juga gitu loh nah ini contoh gagasan mahasiswa yang mungkin bisa kita kembangkan atau datang ke sebuah seminar-seminar seperti inilah ini kan juga seminar online itu kan juga dapat gagasan kan saya yakin dari tadi burut no cerita saya cerita itu mahasiswa jadi bilang oh gitu nah oke nah sekarang bagaimana pendahuluan itu ditulis ya tuliskan masalahnya apa ya kan ada masalah-masalah objektif misalnya setelah dari observasi itu ditemukan bahwa pasien di rumah sakit itu dia gak mau makan itu karena lihat dari piringnya udah gak seneng kemudian jenis makanannya gak seneng rasanya juga gak enak gitu kan biasanya kan kalau di rumah banyak micinya kemudian di rumah sakit gak ada micinya gak enak gitu lalu apa yang harus dilakukan orang oh ternyata di rumah sakit ah itu diubah dari bagi yang kotak itu kemudian dirubah jadi seperti jamuan pakai piring-piring seperti di angkringan sehingga orang terbawa pada apa namanya psikologi yang lain sehingga dia seolah-olah gak sakit lagi makan di angkringan yang lainnya lagi rumah sakit itu dia menggunakan makanan-makanan ini atau dikanti dengan spagetti itu apa lalu oh yang luput dari perhatian orang itu ditulis apa yang perlu dilakukan orang oh ternyata banyak loh orang-orang yang orang-orang kampung misalnya di rumah sakit itu dia gak mau karena bagi mereka itu makanan rumah itu yang disukai kalau gitu coba deh diuji-cobakan kalau misalnya pasien dikasih apa namanya makanan fungsional lokal itu seperti apa mungkin bentuknya itu bolu tetap bolu tetapi itu dibuat dari misalnya bolu kukus yang dibuat dari sumber-sumber lokal itu juga bisa lalu tuliskan gagasannya membuat ini buat ini lalu dituliskan rumusan masalah tujuan manfaat dan patasannya semudah itu kan 5-nya aja 1, 2, 3, 4, 5 ditulis kalau satu hari itu satu bunderan ini kan berarti hari Sabtu udah punya pendahuluan itu hari depan tertemu sama Bu Dhani atau Pak Yoli atau Bu Dwi Renok pasti suka itu ditraktir nanti sorenya diajak ke apa namanya Tuan Treps di masakan masakan seafood lalu misalnya tadi kasus Ecing Gondok ini ketik aja di Google berarti ini menjadi fenomena yang ada di berita di Google itu menjadi fenomena ternyata bahwa Ecing Gondok itu menjadi masalah serius di danau-danau di Indonesia berarti kan masalahnya objektif kalau begitu apa sih yang dibahas di jurnal cukup di sini ketik di Google masalah Ecing Gondok titik jurnal ini yang saya highlight warna merah masalah Ecing Gondok klik jurnal maka akan ketemu di sini jurnal-jurnal ini pemanfaatan tanaman Ecing Gondok fitur remediasi menggunakan tanaman Ecing Gondok macam-macam ada ribuan ada berapa ini 63.800 hasil dalam kurang dari 1 detik silahkan masuk ekspor aja nah misalnya hubungannya dengan ekonomi ini juga banyak bahkan nanti mungkin di teman-teman yang pengolahan sinyal itu mungkin aja dia berpotensi bahwa Ecing Gondok itu bisa untuk menangkal sinyal tertentu dan dia tidak tembus dan macam-macam nah ini potensi-potensinya misalnya dari seratnya aja bisa digunakan sebagai penguat komposit produk kerajinan produk suara dari hijau-hijau mungkin jadi pekan ternak kandungan gisinya penyimpanannya kandungan kimianya bisa menjadi produk drug dari produk farmasi kalau iya berarti kandungannya apa ekstrasinya bagaimana bagaimana stabilitasnya bisa jadi bahan bakar ekonomi dan seterusnya nah ini macam-macam ini dengan satu Ecing Gondok saja ini bisa 100 manasiswa meneliti bersama-sama ada yang membahas tentang karakteristiknya sifat fisiknya warnanya macam-macam itu bisa 100 datang sekali nanti sore kita bareng-bareng untuk terlalu pening makan ikan di sana dan sambil menghidupkan imajinasi kita untuk menulis artikel ilmiah Pak Yoli saya sampai jam berapa sampai jam 11 oh ya sebentar setelah itu kita misalnya untuk menguat komposit maka ini caranya harus mulai berpikir ini setiap kali kita melihat sebuah fenomena buat tabel satu dari jurnal-jurnal artikel yang dibaca itu siapa yang nulis kapan ditulis bagaimana dia mengatasi masalah apa hasilnya apa kelebihannya terus seperti ini kalau ini menjadi menjadi budaya bagi kita ya mencatat itu kita akan menjadi seorang saintis ya mungkin rekan-rekan akan diluluskan sebelum waktunya itu sangat mungkin itu diberikan penghargaan kan seorang kan begini logikanya mahasiswa itu itu kan narapidana narapidana akademik dihukum selama 4 tahun atau 8 semester yang S1 dan 3 tahun yang D3 maka logikanya narapidana itu kan boleh dapat remisi ketika mereka itu bisa menunjukkan akhlak untuk ketika dilepas ke masyarakat itu tidak membahayakan atau memberikan manfaat ke masyarakat maka ketika di dalam penjara itu dia memperbaiki sikap berbuat baik itu sebelum 4 tahun akan dilepas mahasiswa juga sama ketika ini penjara akademik kita itu 4 tahun kalau di 3 tahun ketiga itu kok sudah menunjukkan akhlak akademik yang bagus ya nanti Budini sebagai sipir penjara atau Budani sebagai sipir penjara itu akan mencatat wah ini sudah bisa dilepas ke komunitas masyarakat jika diluluskan di 3,5 tahun itu juga bisa ke depan bisa nah sekarang ini bagaimana menunjukkan metode dan seterusnya ini tadi sudah dijelaskan bulat nol jadi saya tidak mau mengulang lagi hasil juga sama sudah dijelaskan bulat nol menunjukkan referensi juga sudah diajari pakai Mendeley juga sama Budi Retna nah sekarang gini setelah artikelnya ditulis dan jadi terus diapakan pertama ditulis dulu nah kalau jadi dikirim ke jurnal atau dipresentasikan dalam seminar-seminar nasional nanti setiap akun itu kan banyak itu seminar nasional apapun itu ikuti aja nanti bilang sama pemimbingnya biar dibayari sama pemimbingnya pasti mau itu dan pasti support diantar nanti diantar juga dapat sertifikat sebagai pemateri nanti sertifikat pematerinya dikirimkan ke bagian kemahasiswaan untuk dilaporkan ke sistem kinerja kemahasiswaan itu pasti disupport nggak hanya dibayarin seminarnya mungkin diantar jajan soto seger di jambu sana nah ini ada jurnal kalau diseminarkan di prosiding nanti ujung-ujungnya adalah penghargaan akademik mendapatkan remisi dari ketergungkungan kita hidup di lapas akademik ini cerita terakhir dari saya jadi kita masuk di semester 5 untuk masuk di diploma atau semester 6-7 di mahasiswa sarjana ayo kita buat tulisan ilmiah lalu kita publikasikan di jurnal atau dipresentasikan dalam sebuah seminar terbit di sebuah prosedur support-support di dalam bahasa Inggris nanti akan mendapatkan remisi dari hukuman di penjara akademik itu yang harusnya di penjara 4,5 tahun nanti 4 tahun atau 3,5 tahun itu sudah dikeluarkan mudah-mudahan analoginya kalau penjara akademik pokoknya pesantren akademik jadi kalau kita di pesantren akademik kalau sudah bisa mimpin ngaji atau memberikan pengajian nanti akan dilepas ke masyarakat saya terbuka kepada maswa sekalian saya semua materi-materi seperti ini saya unggah di Youtube dan banyak juga yang konsultasi dan membangun diskusi nanti tinggal di klik aja langsung ke channel yang kami bangun nanti kita bisa diskusi kapanpun kalau pas saya langsung balas berarti saya pas selok tapi kalau enggak pun seminggu sekali akan saya buka dan satu-satu akan saya balas ketika ada pertanyaan terkait dengan membangun budaya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi jadi ini channel riset publikasi jurnal dan juga patent saya pikir itu kepada mahasiswa sekalian kita diskusi santai saja nanti kalau pertanyaannya bisa ke saya atau ke Bu Dwi Retna atau ke siapapun bahkan saya lebih suka ketika ada mahasiswa bertanya nanti ada mahasiswa lain yang mengajukan diri untuk saya yang menjawab Pak oke itu aja waktu saya kembalikan ke Pak Yoli terima kasih Pak Muji Pak Muji pemaparan yang luar biasa banyak sekali apa namanya teman-teman yang sangat mengejutkan mahasiswa adalah narapidana akademik ini saya suka banget Pak dark tapi sedikit dark tapi ya memang itu faktanya yang S1 dihukum 4 tahun yang di 3 3 tahun oke tadi bersama-sama kita sudah simak dari awal pemaparan Prof Muji bahwa yang perlu dibangun adalah budaya ilmiahnya itu sendiri dan harus ditanamkan mindset atau kerangka berpikir tentang penulisan karya ilmiah itu adalah mencari kembali riset apa yang belum ideal nah untuk dicari solusinya kemudian ditemukan solusinya lewat penemuan-penemuan baru baik sekarang kita sudah sampai ke sesi tanya-jawab Buratno masih bersama kami ini langsung saja kita bacakan pertanyaan untuk para narasumber untuk teman-teman mahasiswa atau peserta yang ingin bertanya silahkan saja Anda bisa tulis pertanyaan Anda di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung kepada narasumber kita nah yang pertama saya ingin ke kolom chat ini ada Mas Susekyo mahasiswa S1 keperawatan lintas jalur semester 1 izin bertanya dan mohon arahan tadi disampaikan Bu Duyretno bahwa karya tulis ilmiah ada etikanya bagaimana cara melihat jurnal yang di password atau aksesnya terbatas karena saya sempat membuka jurnal menarik judulnya tapi terbatas aksesnya terima kasih dari Bu Duyretno dulu mungkin nanti dari Bu Duyretno kita ke Prof Muji mohon izin Prof Muji terima kasih Pak Yuli ini Bu Susekyo yang bertanya bukan bukan Bapak-Bapak terima kasih Bu Susekyo pertanyaannya saya izin share dulu barangkali untuk mencari sumber pustaka sekunder misalnya kita menggunakan saya yang direct disini mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Syarif mungkin kita masukkan dulu kata kuncinya misalkan kita mau cari penelitian keperawatan kita masukkan keperawatan atau topiknya apa ya misalkan adalah apa ya apa ya misalnya benigna prostat hiper karena saya yang direct makanya bahasa inggris dari Bapak-Ibu nursing kalau saya salah nursing nanti gak muncul misalnya saya masukkan kata kunci benigna prostat hiperplasia nursing ini bahasa inggris saya gak benar ini jadi atau BPH saja yang bahasa bagiannya atau sudah bahasa umumnya ini data sekunder yang kita cari menggunakan reference misalnya kita pakai saya yang direct ini contohnya saya masukkan kata kunci BPH titik koma nursing kemudian ada 725 hasilnya misalnya kita mau batasi saja dari mulai tahun 2025 tahun terakhir misalkan 2019 hasilnya ada 114 kalau di saya yang direct ini gak kelihatan ya cuman kita mau klik disini kalau ada seperti ini ya ada gambar seperti ini ada seperti ini biasanya kita berbayar bu susut coba kita klik ya bu nanti biasanya dia minta akses institusi kalau kita berlangganan kita tidak berbayar tapi kalau karena ini kita tidak berlangganan jadi kita tidak bisa klik misalnya ya saya klik aja disini ini gak bisa ya karena kita harus kita tidak berlangganan atau kita cari saja yang lain sebentar saya pakai mandolin saja ya salah ibu susutnya sudah terlihat bapak ibu setahun-tahun mahasiswa yang lain ini saya masukkan kata kunci misalkan disini adalah COVID-19 kemudian karena kita misalnya mau spesifik di keperawatan atau misalkan mau imaging misalkan mahasiswa radiologi ini ketemunya sekian kata kuncinya misalkan ini ada 9000 sekian misalnya kita mau batasi tahun 2022 22 saja ada 1400 sekian kita biasanya kalau untuk jurnal 5 tahun terakhir jadi 5 tahun terakhir kita akses sampai 2018 misalnya misalnya kita mau searching hanya jurnal yang 5 tahun terakhir tapi kalau tadi yang pertanyaannya bu susutnya sebetulnya bagaimana kalau akses jurnal tapi kita tidak bisa akses padahal artikelnya bagus kalau seperti ini bu susutnya gambarnya dan kawan-kawan mahasiswa ini kita bisa akses ini klik aja di view PDF kemudian akan muncul seperti di layar kalau modelnya ada video berarti nanti dia berupa video atau mungkin internet saya kurang bagus ini kelihatan muncul artikelnya artikelnya kita bisa akses tapi apakah layar saya terkembali ke Mendeley Pak Ili kalau misalkan seperti ini bu susutnya dan kawan-kawan mahasiswa kalau masih seperti ini kita bisa akses tapi kalau yang tidak bisa akses misalkan ini bisa akses semua ya saya mau contohkan yang tidak bisa akses ini sajalah ya biar stroke stroke tulisannya gimana ya Pak bahasa Inggrisnya misalnya kita tulis saja begini ini contohnya Gepuso Setil kalau seperti ini padahal mungkin menurut ibu atau teman-teman yang mahasiswa ini bagus ini saya mau baca artikel ini saya klik saja kalau tidak ada tulisan PDF biasanya kita tidak bisa akses dan biasanya dia berbayar maka caranya kita bisa kita related saja ya klik di related kemudian artikel-artikel mana yang terkait kepada topik ini misalnya kita mau cari artikel yang lain yang terkait kita klik aja get full nanti muncul seperti ini nah ini cara yang baik tapi ada lagi cara yang lain yaitu dengan sebetulnya boleh atau tidak jadi paketnya sekihat jadi klik saja di sini nomor doinya nanti kita akses di sini tapi tidak selalu bisa Bapak Ibu karena sebetulnya itu untuk yang berbayar jadi kita mau baca kita harus perukis dulu atau bayar dulu jadi kita baru bisa akses tersebut jadi kalau misalnya kita kepo banget pengen baca karena bagus klik saja nanti kita bisa baca abstraknya secara umum jadi kalau misalnya mau klik pengen buka dapat jurnalnya ya ini sebetulnya tapi sebetulnya tidak kurang baik karena itu kan harusnya kita berbayar tapi kita akses jurnal orang tapi tidak bayar itu kan sebetulnya tidak tepat itu untuk Bung Sesetio pertanyaannya kemudian Sampuan Pak Yoli Bung Sesetio apa? Mungkin Prof Uji biar menambahkan silahkan ditambah ini Prof Uji pengetahuan saya sama Bu Ratna sama aja udah diselaskan kayak gitu aja intinya perbanyak perpendaraan sumber jadi ada yang lebih polite sebenarnya ketika kita mendapatkan artikel dan itu close access itu kan ada emailnya namanya corresponding author nanti tulis email saja lalu disampaikan dir siapa yaitu saya setiap mahasiswa dari Semarang kami tertarik untuk artikel ini tapi close access apakah bisa dikirimi nanti dia akan mengirimi tenang aja tahu kalau dia masih dikirimi sehari-dua hari dikirimi gitu ya Bu ya oke mudah-mudahan terjawab ya Bu Sisyon nanti kalau belum puas silahkan jawabin langsung ke Bu Retno atau ke Prof Muji oke kita ke pertanyaan berikutnya perkenalkan saya Ito dari Pro D&D 3 Fisioterapi WAS ingin bertanya bagaimana langkah awal kita menyusun dan mempublikasikan sebuah buku apakah ada ketentuan tertentu mengenai sebuah penyusunan buku tersebut Pak Terima kasih sebelumnya mohon Prof Muji dulu jadi kepada ini kalau lihat dari foto di catnya itu Mbak ini Mbak Ito Mbak Ito Mbak Ito Mbak Ito gini kalau bukunya sebagai single buku full ya tulis saja dibuat dulu namanya itu Mind Mapping Mind Mapping itu peta pikir kita misalnya bukunya tentang fisioterapi atlet misalnya atau pemulihan cedera atlet itu berarti atau pemilihan pemulihan fisioterapi untuk pasien stroke misalnya nah itu apa saja yang akan dibahas satu misalnya bab satu jenis-jenis stroke yang kedua bab dua penyebab stroke ketiga fisioterapi untuk pasien stroke lalu bab empat misalnya adalah latihan mandiri lalu bab lima apa nah itu ditulis disitu menjadi sebuah buku nah tapi itu berat kalau mau ringan sama lima mahasiswa dari fisioterapi tulis bab satu yang jenis-jenis stroke ditulis mbak Ito lalu bab dua misalnya penyebab stroke ditulis oleh mbak Wati lalu bab tiga tentang tata laksana fisioterapi pada pasien stroke ringan itu ditulis oleh mas Budi bab empat tata laksana fisioterapi pada pasien lansia misalnya itu ditulis siapa ini nanti jadi book chapter di edit oleh ketua program studi atau dosen pembimbingnya jadi book chapter ini satu buku ditulis bersama-sama masing-masing menulis satu bab kampang nah gitu aja nanti setelah jadi di edit di publikasikan gitu sudah cukup Mbak Ito mudah-mudahan menjawab dari Buretno ada tambahan yang ingin ditambahkan Buretno intinya itu ya Prof mind mapping itu untuk memperjelas orang-orang berpikir kita mind mapping jadi daftar isinya itu dibuat dulu misalnya bab satu jenis-jenis stroke itu isinya apa satu sup-supnya nanti kita duduk di stasiun nulis disitu sambil nunggu apa ya nyuci baju itu sambil mesin cucinya muter itu ini nulis lagi lalu sambil apa nulis lagi nanti yang kelingan yang ditulis setelah mappingnya itu sudah dibuat jadi bab sub-babnya dibuat kita yang isikan disitu gitu oke kita langsung ke pertanyaan berikutnya oh ya mungkin ada yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita silahkan masih kita buka atau kita menuju ke kolom chat dulu pertanyaan kolom chat dulu saya Sarif mahasiswa S1 keperawatan lincas jalur semester 3 maaf izin bertanya kepada bulat 0 terkait penulisan latar belakang apakah di setiap paragraf pada latar belakang harus disertakan asumsi atau argumentasi atau hanya pada paragraf yang memiliki data seperti prevalensi saja yang harus menyertakan asumsi atau argumentasi pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan data atau prevalensi variable yang kita teliti bagaimana kalau misalkan kita tidak menemukan data secara internasional terkait dengan variabel yang kita teliti apakah cukup prevalensi skala nasional dan regional atau harus ada skala internasional masional dan regional terima kasih bulat 0 di latar belakang berarti di pendahuluan berisi tentang kondisi yang latar belakang kita selaku penulis akan apa yang kita bahas itu sebetulnya yang latar belakangnya apa jadi rumusan masalahnya apa sehingga perlunya kita menuliskan atau membahas topik tersebut kalau misalkan asumsi berarti harus didukung idealnya harus didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya jadi kalau misalnya kita mau bahas topik A kita lihat dulu beberapa penelitian yang sebelumnya kemudian novel T atau yang membedakan penelitian kita ini nanti dengan penelitian sebelumnya apa jadi kalau misalnya penelitiannya sama dengan penelitian yang sebelumnya kita yang berbeda apa apakah di metodenya atau apa nah itu supaya ada novel T atau keterbaruan kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi data prevalensi tadi saya sudah ini ya Pak apa cara untuk mencari sumber referensi sekunder bisa pakai tadi yang dicontohkan untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Susut jadi misalnya mau cari data-data saya yakin banyak datanya Pak Sarif Pak Sarif ini sebetulnya ini ya Pak aktif ini beliau ini publikasinya juga banyak mahasiswa keperawatan di Tasjel mungkin sudah bisa menjawab Pak Sarif mana Pak Sarif mudah-mudahan menjawab ya nanti kalau belum terjawab ya bisa Jabri langsung ya Bu ya hampir setiap hari ketemu ini dari ini dari ini dari Pak Sarif Pak Sarif Nah ini dari Mas atau Bapak David Faisal Mohon izin menyampaikan pertanyaan bagaimana langkah dan etika meyakinkan bahwa research atau penelitian karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa adalah 100% belum ideal atau belum optimal sesuai kaedah ilmiah sedangkan misalkan sebelumnya artikel atau karya ilmiah adalah karya dari dosen atau secara keilmuan lebih tinggi pendidikannya sehingga penelitian yang diajukan dapat berjalan dengan restu yang baik karena sampai saat ini dalam keterbatasan informasi saya belum pernah tahu adanya regulasi web atau aplikasi secara terbuka oleh pemerintah untuk menyempurnakan jurnal-jurnal lama dalam kaitannya research and development dalam karya ilmiah sesuai perkembangan zaman Prof. Muji dan Budatno sudah menangkap saya saya sudah menangkap inti dari pertanyaan dari Mas David tadi ya monggo Prof. Muji ya saya begini begini Mas David dulu itu memang hubungan antara dosen dan mahasiswa itu mahasiswa dosen itu menjadi sumber salah satu sumber belajar sekarang mahasiswa itu kan sebenarnya dalam konteks penelitian tinggi itu student as partner jadi mahasiswa itu adalah partner dosen dalam mengembangkan identitas keilmuan bahkan sekarang riset dosen itu harus melibatkan mahasiswa juga jadi kalau tadi apa namanya tulisan mahasiswa itu tidak lebih baik dan belum tentu juga ini zaman terbuka silahkan berkolaborasi saja dengan dosen untuk membuat gagasan dan itu menulis artikel ilmi dan di publikasi terkait dengan jurnal dulu memang jurnal di nasional itu ya sedikit tidak terpatah tapi sekarang menggunakan sistem akreditasi dan menggunakan portal Garuda ya Karda Rujukan itu dan satu lagi adalah Sinta yang itu database jurnal-jurnal terakreditasi itu sekarang sudah sudah terkata rapi jadi cari aja topik seperti yang tadi dipraktekan oleh Bu Wirtan yang saya itu di google lalu ditulis jurnal itu akan diurutkan bisa diurutkan dari yang terkini dan yang paling lama jadi kepada Mas David enggak ada masalah kok baik dari tulisan Mas David belum tentu juga gagasan saya lebih bagus dari gagasan Mas David juga belum tentu juga sehingga silakan maswa sekarang itu terbuka untuk bisa menyampaikan gagasan apapun nanti dikolaborasikan dengan pimpinan dosen menjadi salah satu karya ilmiah saya pikir itu aja dari Bu Wirtan mungkin ada tambahan tampan cukup Pak Yuli komplet nih ini berarti kita langsung ke penanya yang lain oh ini Mas David tadi menambahkan sama Sampun dibaca oleh Prof Muji berarti kita langsung ke Bu atau Mbak Pukut Larasati dari Prodi D3 Keperawatan semester 1 izin bertanya bagaimana cara kita menentukan judul skripsi dan bagaimana cara kita memperoleh informasi untuk dijadikan bahan penulisan KTI dan hal apa saja yang harus diperhatikan agar penulisan dapat memilih kata dengan tepat saat menulis KTI Mbak Pukut terkait dengan KTI ini nanti sebagai syarat untuk menyelesaikan studi D3 ya Pukut dan di KTI itu khususnya di D3 Keperawatan ada susunan untuk khusus judul dari misalnya masalah maaf jadi komponen di judul KTI itu sudah ada template-nya yang pertama adalah diagnosa Keperawatannya apa ya misalnya gangguan rasanya menyeri nyeri akut atau nyeri kronis ya itu kita lihat dulu sebetulnya untuk menentukan judul ya tadi sudah saya share langkah-langkah di dalam penulisan karya ilmiah jadi judul itu sebetulnya dikulis di akhir tapi karena pertanyaannya ini judul jadi kita bikin dulu kita topiknya apa yang mau kita teliti fenomena yang ada di lapangan itu apa kalau untuk susunannya untuk menulis judul di KTI itu adalah diagnosa keperawatan nanti belajar bersama untuk buka SDKI kemudian intervensi keperawatan untuk mengatasinya apa kemudian pada pasien apa itu adalah judul itu sudah kita sepakati untuk penulisan KTI di D3 jadi kalau bikin judul kita harus tahu dulu fenomena yang mau kita bahas apa misalnya puput tertariknya di keperawatan bedah misalkan yang mau diteliti apa misalnya pasien dengan pos operasi BPH misalnya atau apa masalah keperawatannya apa ya pasiennya muncul nyeri nyerinya apa nyeri akut nyeri kronis pasien nyeri akut nyeri akut intervensi yang mau diberikan apa kita buka dulu buku SDKI itu untuk menentukan diagnosa keperawatan untuk intervensinya kita pakenya SIKI buku standar intervensi kalau misalnya ini pu kita mau cari intervensi yang terbaru boleh caranya tadi ya puput kita pakai sumber referensi sekunder kemudian masukkan kata kunci misalnya puput tertarik untuk pos operasi ya pos operasi BPH pos op BPH titik koma kemudian nyeri misalnya nyeri akut atau nyeri kronis titik koma misalkan terus kalau mau pakai bahasa Inggris mau cari yang sumber referensi bahasa Inggris berarti masukannya pakai bahasa Inggris kalau mau bahasa Indonesia pakainya bahasa Indonesia kata kuncinya nanti banyak puput muncul lah yang mau puput update apa intervensinya begitu ya puput untuk pertanyaannya sekaligus ini tadi di atas ada pertanyaan Pak Yuli dari Alfina Alfina ini bertanya semester lima hal-hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengerjaan artikel dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut karya ilmiah yang dianggap baik itu seperti apa ini sekaligus menjawab Alfina Pak Yuli baik Alfina coba dirasakan dulu di dirinya sendiri kira-kira apa yang menjadi hambatan Alfina ya kalau misalnya sudah banyak ide tapi gak bisa gak sempat nulis itu biasa ya terjadi pada saya juga ya kita harus mulai dari memulai kita lakukan dengan menulis ya kalau gak ditulis tidak akan dimulai atau semua orang tidak akan bisa mendapatkan hasilnya atau kita tidak akan bisa melakukannya jadi apa yang kita pikirkan ya banyak hal pasti saya yakin mahasiswa itu punya ide banyak ya cuman dimulai dulu dituangkan dalam tulisan ya itu juga terjadi pada saya ya kembali lagi bahwa diniatkan ya kita mau publikasi berarti kita harus nge-trik ya bagaimana orang bisa mengakses publikasi kita bagaimana kita bisa submit kalau kita sendiri tidak menghasilkan suatu karya dengan tulisan mungkin itu Pak Yuli mudah-mudahan bisa menjawab dari Mbak siapa tadi Ofina nah kita ke loh yang resen kok malah hilang tadi tadi mana Mas Revanda enggak sabar ini yang resen Mas Revanda silahkan atau mungkin kehilangan sinyal kali ya Revanda tadi mana sempat muncul resen Revanda Yoga atau ada yang mau resen lagi silahkan masih kita tunggu ada yang resen nah Bu Ratno Pak Prof Muji intinya dari tadi yang kami perhatikan yang sempat saya catat yang sempat saya berisbawahi adalah tentunya untuk penulisan karya tulis ilmiah yang baik itu kita mesti rajin-rajin mengupdate dan menambah referensi literasi kita betul begitu J ini ada pertanyaan titipan ini di satu sisi untuk bisa menulis dengan baik kita harus kaya dengan referensi literasi bukan begitu Prof Muji tapi penyakit dalam tanda kutip penyakit umum yang ada di student atau di mahasiswa kita kalau kita mengacu ke survei dan riset yang dilakukan oleh PISA program for international student assessment itu menempatkan siswa Indonesia itu di jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca kita ada posisi kita ada di enam terbawah dari seluruh peserta yang di riset itu dari Prof Muji sendiri bagaimana tanggapan Panjendengan soal ini pengalaman Panjendengan tadi dari awal sudah memperlihatkan begitu gigihnya Prof Muji untuk menyadarkan mahasiswa tentang karya tulis ilmiah ini jadi menanggapi juga untuk yang ditanyakan tadi mengenapi yang ditanyakan oleh Mbak Alkina Sintia tentang kendala dan hambatan menulis atau membaca itu ada dua infrastruktur utama yang satu adalah infrastruktur berpikir infrastruktur akademik dan yang kedua adalah infrastruktur yang bersifat itu tools alat punya gagasan tapi tidak punya laptop nggak jadi nulis punya gagasan punya laptop nggak punya kuota internet nggak jadi nulis nggak jadi baca tapi lebih banyak yang punya infrastruktur tools laptop ada android ada semapun ada kuota ada tetapi tidak memanfaatkan itu sebagai infrastruktur untuk membangun logika atau budaya ilmiah maka dengan dua keadaan ini yang perlu diperbaiki sekarang adalah sistem kita sistem pendidikan tinggi kita ajaklah dari awal mahasiswa itu untuk kritis terhadap sesuatu yang ongoing debat yang sedang dipermasalahkan dari si mahasiswa sendiri juga harus dibangun kesadaran itu jadilah mahasiswa yang kritis terhadap keadaan yang didapatkan contohnya kita membuka okezon atau kanal berita apapun kemudian sekarang rame nih dibahas tentang misalnya politik atau tentang bantar dari air atau apa maka setelah mahasiswa itu membaca isu yang dikabarkan oleh wartawan itu harusnya bergegas untuk melakukan validasi ke sumber ilmiah nah ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa propaganda kita itu adalah propaganda validasi ilmiahnya bukan meneruskan kabarnya itu jadi ketika ada isu apapun di pemberitaan warganet atau apa itu langsung cobalah lari ke skuler ke mendele apa yang dibicarakan atau didialogkan oleh para-para saintis itu saya pikir penyelesaiannya itu tingkatkan daya baca daya baca itu adalah kemampuan menyerap informasi ilmiah persatuan waktu itu saja kemampuan baca kita itu tinggi kemampuan kita itu baca tinggi salah ketik salah ketik di WA saja mahasiswa itu bisa menerjemahkan berarti kan kemampuan bacanya tinggi daya bacanya yang rendah nah daya baca itu adalah kemampuan menyerap informasi ilmiah persatuan waktu indeks daya baca yang seharusnya kewajiban kita sebagai kaum akademisi mencari validasi ilmiahnya kita malah justru meneruskan beritanya larut larut oke masih ada pertanyaan lagi atau enggak masih ada yang ingin bertanya silahkan raise hand oke kalau tidak ada saya hitung sampai tiga kali teman-teman mahasiswa karena Prof Muji kita tahu sendiri waktunya sibuk ya Prof nanti jam 1 kan harus data sering juga ya Prof diskusi juga dengan teman-teman jadi kita harus maksimalkan waktu sekarang oke kalau tidak ada yang bertanya lagi bisa kita tutup diskusi kita siang ini untuk para peserta silahkan untuk mengisi daftar absensi kehadirannya di link yang sudah dikirimkan oleh tim ke mahasiswaan jangan lupa untuk mengisi link yang sudah dikirimkan baik dengan demikian tentas sudah semua rangkaian acara seminar penulisan karya tulis ilmiah dengan tema memwujudkan mahasiswa kreatif dan inovatif dalam berkarya ilmiah kali ini semoga apa yang sudah disampaikan kedua narasumber kita masyarakat ini yang luar biasa ini Prof Muji dan Bu Rekno akan terus apa ya menjadi bekal memotivasi teman-teman mahasiswa untuk terus mengejar mimpi jangan pernah lelah mengejar mimpi gitu ya kalau orang tua kita bilang dan mimpi itu adalah kunci dari masa depan kita gitu katanya dan kalau soal mengejar impian lagi-lagi saya ingin menghutip apa yang pernah dikatakan oleh Eleanor Roosevelt mantan First Lady Amerika ini pernah mengatakan begini the future belongs to those who believe in the beauty of their dream masa depan hanyalah milik mereka yang percaya dengan keindahan mimpi-mimpi baik terima kasih kepada Prof Muji sekali lagi Sambun Kerso untuk meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya demikian juga Bu Rekno Matur Sembanghung Ibu Sambun Kerso Rauh secara online ketua membagikan ilmunya kepada kita hari ini kepada semua teman-teman mahasiswa dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah join sebelum kita tutup kita dokumentasi dulu ada berapa slide Mas Anwar silahkan dipandu Mas Anwar untuk dokumentasi oh sudah sudah ya oke sekali lagi Matur Nuwan Prof Muji Bu Rekno teman-teman mahasiswa yang sudah join dan semua pihak yang telah membantu akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang saya pamit Pak Yoli udah dan semuanya Matur Nuwan Prof Muji nanti saya bisa dibagi ini ya Pak Yoli rekamannya ya oh siap pengalaman juga dimasukkan kami di Magelang siap Prof Muji Matur Nuwan terima kasih